Rahasia huruf Alif Alif yang masuk dalam kategori ini adalah Alif yang terdapat dalam lafad Bismillah Coba kita perhatikan Dalam lafad Basmala Alif yang bermula berbadan tegak kemudian lebur dan luluh ketika bersanding dengan lafad Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala syayidina muhammad wa ala alu syayidina muhammad Ashadu ala ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa ashadu ana muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'duh Penjama' Abu Dhiman yang berbahagia Alhamdulillahi rabbil alamin Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua Jama'ah sekalian yang kami muliakan Sebelumnya kami akan mendoakan Jama'ah sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan rejeki-rejeki kita Dan memudahkan segala urusan-urusan kita Serta menjauhkan kita semua dari segala mara bahaya Dan juga musibah-musibah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keturunan Yang soleh soleha Amin Ya Rabbal Alamin Jama'ah Abu Dhiman yang kami hormati Alhamdulillah hirobil alamin Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertemu kembali pada kajian ini Insya Allah pada kesempatan kali ini Kami ingin menyampaikan huruf alif rahasia Dari huruf awal pada susunan huruf di dalam ijaiyah Jama'ah Abu Dhiman yang kami muliakan Kata alif adalah sesuatu yang tersusun Dari rangkaian huruf alif, lam, dan fa' Karena dari terangkainya beberapa kalimat Kebanyakan dari perkataan orang juga mengandung huruf alif Dan alif sebagai akar tempat tegak berdirinya huruf-huruf Segala sesuatu bergantung pada alif Sementara alif tidak bergantung kepada siapapun Dan disini kami akan mencoba membawa makna alif dari berbagai sisi Jama'ah sekalian yang berbahagia Alif adalah huruf awal dari susunan huruf ijaiyah Ini menandakan bahwa ia adalah dari segalanya Yang tidak akan pernah menjadi awal Melainkan ia seperti dari persifatan hadis Dan yang berhak atas alif semacam itu hanyalah Allah Tuhan yang maha awal Sebagaimana firmannya Juga tersebut dalam doa baginda Nabi Muhammad SAW Alif mempunyai nilai Hal ini menandakan bahwa Allah itu wahid Kata wahid dalam segi bahasa digunakan untuk mewujudkan makna hisim dan sifat Menunjukkan hisim dalam artian Allah jatnya satu Ia satu tanpa tersusun dari dua bagian atau lebih Dan lafad wahid tidaklah patut disandingkan kepada orang lain Melainkan hanya Allah Ta'ala Karena hanya dia yang maha sempurna dalam sifat dan af'alnya Jama'ah budiman yang dirahmati Allah SWT Allah sifatnya hanya satu Dia satu yang menafikan sesuatu yang bisa dibagi Karena dia tidak terbagi Contohnya Allah mempunyai sifat kudrah Dia kudroh kuasa atas segala hal Dan bukan terbagi semisal kudroh ini atas perkara ini Namun tidak kudroh atas perkara lain Alif dalam pembahasan ini juga menunjukkan Wahdaniyah Allah dalam af'alnya Yakni Allah adalah satu-satu jat yang sangat memungkinkan atas kehendaknya Untuk menciptakan makhluk dengan berbagai ragam wujud dan sifat Dan selain Allah Tidaklah mungkin melakukan hal tersebut Sebagaimana firman Allah Wallahu kolakukum wama ta'lamun Jama'ah sekalian yang kami hormati Makna alif di atas terangkum dalam kalam Allah Alif lamin Karena alif menunjukkan makna tawhid Mim menunjukkan makna penguasaan seluruh alam Dan lam yang terletak di antaranya Menunjukkan sebuah kepemilikan Dari sini bisa diambil arti bahwasannya Alif lamin adalah sebuah isyarah Bahwa Tuhan penguasa alam raya ini adalah satu Allah azawazallah Jama'ah budiman Ketika kita merenung kembali tentang huruf alif Yang tidak pernah menerima harokat Maka kita ingat bahwa Akan kekuasaan Allah yang tidak pernah menerima pemberian Karena dia adalah maha pemberi Al-Wahab Dia berdiri sendiri Tidak berhajat kepada yang lain Al-Qiyamu bin Afsih Dia berdiri sendiri Bahkan dialah yang secara terus menerus Mengurus makhluknya Jama'ah sekalian yang kami melihat Berkaitan dengan posisi Allah sebagai sang maha pemberi Terdapat sebuah kisah dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bernama Abdullah Ibnu Masbud Dalam kisahnya beliau bercerita Apabila kami menegakkan ibadah shalat bersama Nabi Kami membaca doa yang artinya Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Allah Dari hambanya Dan juga kepada si fulan dan fulan Lalu Nabi bersabda dengan nada teguran Jangan kalian mengucapkan Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Allah Karena sesungguhnya Allah telah pemilik dan pemberi salam sejahtera itu Tetapi ucapkanlah Segala kehormatan adalah kepunyaan Allah Demikan pula rahmat dan kebaikan itu Salam sejahtera Rahmat Allah dan berkahnya Semoga dilimpahkan kepadamu Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salam sejahtera semoga Dilimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah Yang soleh Karena apabila kalian mengucapkan kalimat ini Pasti mengenai setiap hamba di langit Atau hamba antara langit dan bumi Seterusnya beliau mengumandangkan kalimat takrif Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang pantas disembah selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah Jemaah sekalian Kata alif dalam bahasa Arab antara lain berarti mengasihi senada dengan arti rahmat Disinilah kita dapat membuka tabir dari huruf alif Bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang Yaitu rahman dan rohim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita Agar selalu beraklak dengan aklak Allah Yang maha kasih dan maha sayang Yang kasihnya tidak pilih kasih dan sayangnya tidak pandang sayang Demikianlah seterusnya dalam mengarungi kehidupan di alam panah ini Sehingga mampu menemukan kejamaian dan kasih sayang dalam hidup Baik dunia maupun akhirat kelak Jamaah budiman Alif yang diposisikan untuk manusia Ketika huruf alif kita posisikan sebagai makhluk kita Maka di atas alif akan ditemukan titik agung Yaitu Sang Maha Pencipta Yang Maha Tinggi dan lagi Maha Agung Yang dalam bahasa Al-Quran Dengan Al-Aliyuh Al-Azimuh Yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi Rahmatnya melampaui segala sesuatu Dan Nur Cahayanya amat indah menerangi semesta alam ini Jamaah sekalian yang kami hormati Allah Maha Tinggi dan Maha Agung Kita boleh berusaha meraih kedudukan yang tinggi Mendapatkan ilmu yang banyak Dan memperoleh sejuta macam harta kekayaan Akan tetapi Semua itu berada dalam genggaman Allah Keagungan ada di tangannya Dan kemuliaan adalah miliknya Dia bisa berbuat apa saja sesuai kehendaknya Dia Maha Agung Yang keagungannya tidak dapat dijangkau Hanya dengan penglihatan mata jasmania Tetapi juga harus memfungsikan Hanya dengan penglihatan mata batini Sehingga kita dapat merasakan keagungannya Dalam perjalanan hidup Kita sudah terbiasa Menggunakan mata fisik Untuk melihat keluar diri kita Sehingga Sehingga Agar senantiasa Merenungkan ciptaannya Dan dalam permengan yang menyelingap Sampai ke ruang hati Itulah akan ditemukan keagungannya Ya maaf sekalian Yang kami melihatkan Pada bagian teratas huruf alif Akan kita temukan titik Yang merupakan bagian terdekat Dengan titik agung Yang dalam bahasa Al-Quran Disebut Al-Mukrabun Yaitu orang-orang yang dekat Kepada Allah Mereka hidup dengan penuh kedamaian Dan telah akan mendapatkan Penikmatan yang melimpah Dalam surga Sebagai wujud kasih sayangnya Kemudian Mereka digambarkan Dengan kitab suci Mereka itulah Orang-orang yang Didekatkan kepada Allah Mereka berada Dalam surga penikmatan Berada di atas Yang bertahkatan emas permata Dikelilingi anak muda Yang tetap muda Dengan membawa gelas Dan sloti berisi minuman Yang diambil Dari air yang mengalir Dan buah-buahan Dari apa yang mereka pilih Dan daging burung Dari apa yang mereka inginkan Dan didampingin Bidadari-bidadari Yang bermata pilih Laksana mutiara Yang tersimpan Begitulah indahnya Penikmatan yang akan Diraih Al-Muqarabun Sehingga pantaslah Kiranya Kita merebut Posisi itu Dengan cara Memantapkan Tauhid Mengikhlaskan Ibadah Dan Menyoburkan Akhlak Karimah Jamaah mudiman Yang saya hormati Pada bagian terbawah Huruf Alif Dapat kita temukan Pula titik bawah Yang merupakan Bagian terjauh Dengan titik agung Yang dalam bahasa Al-Quran Disebut Asfala Safilin Pertanyaan tersebut Dijawab oleh Allah Dalam firmannya Dan sesungguhnya Kami jadikan Untuk isi neraka Jahanam Kebanyakan Dari jin Dan manusia Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak dipergunakan Untuk Memahami Ayat-ayat Allah Dan Mereka Mempunyai Mata Tapi Tidak dipergunakan Untuk Melihat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Dan Mereka Mempunyai Celinga Tetapi Tidak digunakan Untuk mendengar Ayat-ayat Allah Mereka Itu Sebagai Binatang Kernak Bahkan Lebih Sesat Lagi Mereka Itulah Orang-orang Yang Lalai Dalam Firman Allah Cuma Radad Nahu Asfala Safilin Adalah Kembali Ketingkat Tikun Yaitu Manusia Yang Sehatnya Telah Hilang Atau Kembali Seperti Bayi Yang Baru Lahir Demikianlah Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas Suatu Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Kedudukan Orang Yang Tikun Pertanyaan Tersebut Dijawab Oleh Allah Dengan Menurunkan Ayat Selanjutnya Yaitu Al-Quran Surat At-Tin 95 Ayat 6 Yang Menegaskan Bahwa Mereka Mereka Yang Beriman Dan Beramal Soleh Sebelum Tikun Hilang Akalnya Akan Mendapatkan Pahala Yang Tidak Putus Putus Jamaah Beriman Yang Kami Hormati Hanya Karena Persoalan Tidak Berfungsinya Akal Sesuai Tandak Allah Manusia Bisa Disertakan Dengan Seekor Binatang Ternak Bukan Dalam Kapasitasnya Sebagai Bahan Bagu Daging Potong Tetapi Kesetaraan Itu Dalam Cikap Dan Tingkah Laku Dan Nilai Kualitas Hidup Sebagai Hamba Allah Kita Sebagai Makhluk Kita Senantiasa Selalu Bersyukur Kepadanya Yang Telah Menciptakan Kita Dalam Bentuk Yang Paling Sempurna Manakala Syukur Itu Diabaikan Ketahuilah Bahwa Azab Allah Akan Datang Syukur Itu Harus Ditampilkan Dalam Bentuk Sikap Patuh Dan Tunduk Kepadanya Karena Semua Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Adalah Kepunyaannya Dan Semua Tunduk Kepadanya Dia Berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Kekuasaannya Tergambar Dalam Rakaman Firman Allah Yang Berbunyi Katakanlah Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan Engkau Berilah Kerajaan Kepada Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Cagut Kerajaan Dari Orang Yang Engkau Kehendaki Engkau Muliakan Orang Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Hinakan Orang Yang Engkau Kehendaki Di Tangan Engkau Segala Kebijakan Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Dari Segi Bentuk Alif Adalah Kuruk Yang Berbadan Tegak Hal Ini Menandakan Bahwa Sebagai Manusia Kita Harus Teguh Pendirian Yakni Bisa Diartikan Dengan Teguh Dalam Berakidah Dan Kuat Dalam Beriman Juga Bisa Menunjukkan Makna Tegas Yakni Tegas Dalam Membelah Kebenaran Dan Melawan Kemurkaan Tegas Untuk Mengatakan Sesuatu Yang Benar Walaupun Itu Sangat Pahit Dan Lain Sebagainya Jamaah Budiman Selain Itu Alif Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lapot Basmalah Coba Kita Perhatikan Dalam Lapot Basmalah Alif Alif Bermula Berbadan Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lapot Allah Hal Ini Menunjukkan Bahwa Alif Sebagai Manusia Dan Segala Sesuatu Yang Bila Bersanding Dengan Yang Odin Allah Maka Ia Akan Lebur Panah Dan Menyatu Dengannya Dan Hal Ini Biasanya Terjadi Kepada Para Ahli Mahribat Billah Karena Mereka Sadar Bahwa Sejatinya Tiada Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Saya Ulangi Sejatinya Tiada Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dalam Makom Ini Seseorang Sudah Bersama Allah Dimanapun Ia Berada Jamaah Sekalian Alif Dalam Basmalah Ini Juga Bisa Diartikan Bahwasannya Sebagai Manusia Kita Harus Tawadu Terlebih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Hanya Dialah Yang Berkuasa Di Firman Allah Inna Allaha Ala Kuli Say'in Kudir Jamaah Budiman Yang Saya Hormati Kemudian Alif Fa'il Yakni Yang Berada Dalam Isim Fa'il Semisal Amilun Abidun Jakirun Dan Lain-lain Hal Ini Menunjukkan Bahwa Manusia Wajib Melakukan Ihtiar Manusia Harus Melakukan Sebuah Usaha Untuk Mendapatkan Sesuatu Karena Allah Tidak Mengubah Nasib Hambanya Sehingga Mereka Mau Berusaha Untuk Merubah Nasibnya Sendiri Selanjutnya Adalah Alif Al-Ibadah Yakni Alif Yang Mengibaratkan Seorang Mutakalim Seperti Lafad Ana Alif Ini Mempunyai Makna Bahwa Manusia Harus Mempunyai Sifat Percaya Diri Karena Tanpa Sifat Percaya Diri Seseorang Tidak Akan Mendapatkan Kesuksesan Dan Tanpa Adanya Sifat Percaya Diri Maka Jangan Harap Orang Lain Mau Mempercayai Diri Kita Dengan Percaya Diri Manusia Bisa Lebih Mengetahui Hakikat Dirinya Sendiri Sehingga Ia pun Akan Mengetahui Wujud Kebenaran Mutlak Ia akan Mengetahui Tuhannya Karena Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Man Arafa Nafsahu Arafa Rabbahum Sahabat Buniman Sekarang Ketika Kita Memandang Huruf Alif Dengan Pandangan Yang Jernih Akan Kita Temukan Sisi Kanan Dan Kiri Yang Sama Lalu Kita Sandingkan Temukan Itu Dengan Bahasa Al-Quran Maka Kita Akan Mampu Menangkap Mutiara Mutiara Indah Yang Nilainya Sangat Tinggi Sisi Kanan Dalam Al-Quran Disebut Dengan Golongan Kanan Atau Ashabul Yamin Yakni Hamba Hamba Allah Yang Patuh Mengikuti Ajarannya Dan Sisi Kiri Dalam Al-Quran Disebut Dengan Golongan Kiri Adhabus Simar Yakni Hamba Hamba Allah Yang Mengingkari Ajarannya Disinilah Nutrilitas Huruf Alif Dapat Kita Temukan Alif Yang Mempunyai Arti Mengasihi Maka Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Keduanya Mendapatkan Kucuran Kasih Ketika Alif Kita Terjemahkan Dengan Allah Maka Kasih Allah Akan Mengalir Kepada Manusia Beriman Golongan Kanan Dan Juga Mengalir Kepada Manusia Kafir Golongan Kiri Semuanya Menerima Kisahnya Sebagai Wujud Cipat Rahmannya Dan Meliputi Segala Sesuatu Sahabat Budiman Yang Kami Muliakan Ketika Huruf Alif Disambung Dengan Huruf Lain Maka Hanya Dapat Disambung Ke Arah Kanan Sebagai Lambang Kebenaran Dan Keadilan Allah Allah Subhanahu Ata'ala Akan Selalu Berpihak Kepada Kebenaran Dan Keadilan Dan Akan Bertindak Seadil Adilnya Dia Akan Memberikan Bahasa Kebaikan Kepada Hamba Hambanya Yang Berbuat Baik Dan Berkidat Kepada Kebenaran Demikian Pula Sebaliknya Allah Akan Memberikan Balasan Keburukan Kepada Hamba Hambanya Yang Melakukan Keburukan Dan Berkidat Kepada Kebatilan Kurut Alif Yang Dapat Disambung Ke Arah Kanan Sebagai Lambang Kebenaran Dan Keadilan Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Pelakunya Akan Mendapatkan Kenikmatan Yang Dapat Mengantarkan Menuju Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Yaitu Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Demikian Pula Sebaliknya Turut Alif Yang Tidak Dapat Disambung Ke Arah Kiri Sebagai Lambang Kejahatan Juga Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Pelakunya Akan Diganjar Dengan Ajab Yang Penuh Penderitaan Oleh Karena Itu Ababila Kita Masih Cenderung Ke Arah Kiri Atau Mungkin Masih Berada Di Sebelah Kiri Sekiralah Berbalik Dan Berlari Menuju Ke arah Kanan Untuk Menikmati Hidangan Allah Yaitu Hidayah Sehingga Rahmat Kasih Sayangnya Dua Duanya Dapat Kita Raih Yaitu Kasih Sayangnya Dimana Kita Dan Masa Mendatang Sebagai Kebahagiaan Jangka Panjang Yang Abadi Di Akhirat Tua Saudara Saudari Semua Kalau Rahmat Allah Belum Kita Rasakan Bukan Karena Rahmatnya Yang Terbatas Akan Tetapi Karena Kita Seringkali Menutup Rahmat Itu Ada Sebuah Ilustrasi Cahaya Matahari Dapat Menerangi Alam Semesta Tetapi Dalam Hutan Yang Lebat Cahayanya Dapat Tertutup Oleh Lebatnya Kedaunan Sehingga Pepohonan Di Bawahnya Tidak Tertembus Cahaya Hal Itu Terjadi Bukan Karena Keterbatasan Cahaya Matahari Tetapi Karena Lebatnya Kedaunan Yang Ada Di Hutan Itu Sendiri Kalau Kita Belum Merasakan Adanya Rahmat Allah Mungkin Karena Kita Menutup Biri Mungkin Karena Dosa-dosa Kita Masih Selebat Dedaunan Di Hutan Dan Mungkin Juga Karena Kita Masih Setia Bergandengan Dengan Sifat-sifat Hewani Sehingga Rahmat Kasih Sayangnya Tiada Terasa Maha Benar Allah Lagi Malaha Luas Ilmunya Sahabat Sekalian Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Jika Video ini Dianggap Bermanfaat Maka Saya Mohon Silahkan Like Video ini Share Video ini Dan Klik Tombol Subscribe Serta Jika Ada Hajat Sahabat Sekalian Atau Ada Pertanyaan Bisa Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Termasuk Ketika Ada Hajat Silahkan Ditulis Sehingga Sahabat Sahabat Kita Yang Lain Jamaah Jamaah Kita Bisa Mengaminkan Hajat Saudara Saudari Sehingga Allah Subhanahu Mengijabah Dengan Lebih Cepat Dan Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Sahabat Dan Saudara Saudari Jamaah Sekalian Yang Sudah Mendukung Yang Men Support Channel Ini Sehingga Kami Selalu Bersemangat Untuk Memberikan Kajian Kajian Baik Tentang Kaimuan Al-Hikmah Peladuni Semula Jadi Kedikjayaan Maupun Kaimuan Tentang Pendalaman Islam Yang InsyaAllah Bisa Bermanfaat Buat Dunia Dan Akhirat Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Terdapat Hal Baik Itu Berarti Dari Allah Dan Jika Terdapat Hal Buruk Itu Datang Dari Diri Saya Pribadi Subhanallah Wabihandika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Astagfirullah Tawatu Wulaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahasia Huruf Alif 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 Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lafad Bismillah Coba Kita Perhatikan Dalam Lafad Basmala Alif Yang Bermula Berbeda Berbeda Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lafad Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua Jamaah sekalian yang kami muliakan Sebelumnya kami akan mendoakan Jamaah sekalian semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin Dan semoga Allah SWT melancarkan rejeki-rejeki kita dan memudahkan segala urusan-urusan kita Serta menjauhkan kita semua dari segala mara bahaya dan juga musibah-musibah dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita keturunan yang soleh-soleha Amin Ya Rabbal Alamin Jamaah budiman yang kami hormati Alhamdulillah Dengan izin Allah SWT kita bertemu kembali pada kajian ini Insya Allah pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan huruf Alif Rahasia Dari huruf awal pada susunan huruf di dalam ijaiyah Jamaah budiman yang kami muliakan Kata Alif adalah sesuatu yang tersusun dari rangkaian huruf Alif, Lam, dan Fa Karena dari terangkaianya beberapa kalimat kebanyakan dari perkataan orang juga mengandung huruf Alif Dan Alif sebagai akar tempat tegak berdirinya huruf-huruf Segala sesuatu bergantung pada Alif Dan di sini kami akan mencoba membawa makna Alif dari berbagai sisi Jamaah sekalian yang berbahagia Alif adalah huruf awal dari susunan huruf ijaiyah Ini menandakan bahwa ia adalah dari segalanya Yang tidak akan pernah menjadi awal Melainkan ia seperti dari persifatan hadis Dan yang berhak atas Alif semacam itu hanyalah Allah Tuhan yang maha awal Sebagaimana firmannya Dua awalu wal akhiru Juga tersebut dalam doa baginda Nabi Muhammad SAW Alif mempunyai nilai Hal ini menandakan bahwa Allah itu wahid Kata wahid dalam segi bahasa digunakan untuk mewujudkan makna isim dan sifat Menunjukkan isim dalam artian Allah jatnya satu Ia satu tanpa tersusun dari dua bagian atau lebih Dan lafad wahid tidaklah patut disandingkan kepada orang lain Melainkan hanya Allah Ta'ala Karena hanya dia yang maha sempurna dalam sifat dan af'alnya Jamah mudiman yang dirahmati Allah SWT Allah sifatnya hanya satu Dia satu yang menafikan sesuatu yang bisa dibagi Karena dia tidak terbagi Contohnya Allah mempunyai sifat kudrah Dia kudrah kuasa atas segala hal Dan bukan terbagi semisal kudrah ini atas perkara ini Namun tidak kudrah atas perkara lain Alif dalam pembahasan ini juga menunjukkan Wahdaniyah Allah dalam af'alnya Yakni Allah adalah satu-satu jat yang sangat memungkinkan atas kehendaknya Untuk menciptakan makhluk dengan berbagai ragam wujud dan sifat Dan selain Allah Tidaklah mungkin melakukan hal tersebut Sebagaimana firman Allah Jemaah sekalian yang kami hormati Makna alif di atas terangkum dalam alam Allah Alif lam mim Karena alif menunjukkan makna tawhid Mim menunjukkan makna penguasaan seluruh alam Dan lam yang terletak di antaranya Menunjukkan sebuah kepemilikan Dari sini bisa diambil arti bahwasannya Alif lam mim Adalah sebuah isyarah Bahwa Tuhan penguasa alam raya ini Adalah satu Allah az'awazallah Jemaah budiman Ketika kita merenung kembali tentang huruf alif Yang tidak pernah menerima harokat Maka kita ingat bahwa Akan kekuasaan Allah Yang tidak pernah menerima pemberian Karena Dia adalah maha pemberi Al-wahab Dia berdiri sendiri Tidak berhajat kepada yang lain Al-qiyamu bin afsih Dia berdiri sendiri Bahkan dialah yang secara terus menerus Mengurus makhluknya Jemaah sekalian yang kami melihatkan Berkaitan dengan posisi Allah Sebagai sang maha pemberi Terdapat sebuah kisah Dari salah seorang Sahabat Nabi S.A.W Bernama Abdullah Ibn Masbud Dalam kisahnya beliau bercerita Apabila kami menegakkan ibadah salat Bersama Nabi Kami membaca doa yang artinya Semoga salam sejahtera Dilimpahkan kepada Allah Dari hambanya Dan juga kepada si pulang dan pulang Lalu Nabi bersabda Dengan nada teguran Jangan kalian mengucapkan Semoga salam sejahtera Dilimpahkan kepada Allah Karena sesungguhnya Allah lah pemilik dan pemberi salam sejahtera itu Tetapi ucapkanlah Segala kehormatan adalah kepunyaan Allah Demikan pula rahmat dan kebaikan itu Salam sejahtera Rahmat Allah Dan berkahnya Semoga dilimpahkan kepadamu Wahai Nabi Muhammad S.A.W Salam sejahtera Semoga dilimpahkan kepada kita Dan hamba-hamba Allah Yang soleh Karena apabila kalian mengucapkan kalimat ini Pasti mengenai setiap hamba di langit Atau hamba antara langit dan bumi Seterusnya beliau mengumandangkan kalimat takrit Aku bersaksi Bahwa tidak Tuhan yang pantas disembah Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad putusan Allah Jamaah sekalian Kata Alif dalam bahasa Arab Antara lain berarti Mengasihi Senada dengan arti rahmat Disinilah kita dapat membuka tabir dari huruf Alif Bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang Yaitu Rahman dan Rohim Rasulullah S.A.W Mengingatkan kita Agar selalu beraklak dengan aklak Allah Yang maha kasih dan maha sayang Yang kasihnya tidak pilih kasih Dan sayangnya tiada pandang sayang Demikianlah seterusnya dalam mengarungi kehidupan di alam panah ini Sehingga mampu menemukan kejamaian dan kasih sayang Dalam hidup Baik dunia Maupun akhirat kelak Jamaah budiman Alif yang diposisikan untuk manusia Ketika huruf Alif kita posisikan sebagai makhluk Ciptaan Allah Maka di atas Alif Akan ditemukan titik agung Yaitu Sang Maha Pencipta Yang Maha Tinggi Dan lagi Maha Agung Yang dalam bahasa Al-Quran Dengan Al-Aliyu Al-Azimu Yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi Rahmatnya melampaui segala sesuatu Dan nur cahayanya amat indah Menerangi semesta alam ini Jamaah sekalian yang kami hormati Allah Maha Tinggi Dan Maha Agung Kita boleh berusaha meraih kedudukan yang tinggi Mendapatkan ilmu yang banyak Dan memperoleh sejuta macam harta kekayaan Akan tetapi Semua itu berada dalam genggaman Allah Keagungan ada di tangannya Dan kemuliaan adalah miliknya Dia bisa berbuat apa saja sesuai kehendaknya Dia Maha Agung Yang keagungannya tidak dapat dijangkau hanya dengan penglihatan mata jasmania Tetapi juga harus memfungsikan hanya dengan penglihatan mata batinia Sehingga kita dapat merasakan keagungannya Dalam perjalanan hidup Kita sudah terbiasa menggunakan mata fisik untuk melihat keluar diri kita Sehingga Sehingga sulit merasakan keagungannya Hal ini terjadi karena mata hati kita telah menjadi buta Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya Bukalah mata itu yang buta Tetapi yang buta adalah hati yang berada dalam rongga dada Untuk itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita Agar senantiasa Merenungkan ciptaannya Dan dalam permenangan yang menyelinap sampai ke ruang hati Itulah akan ditemukan keagungannya Ya maaf sekalian Yang kami melihatkan Pada bagian teratas huruf alif Akan kita temukan titik yang merupakan bagian terdekat dengan titik agung Yang dalam bahasa Al-Quran disebut Al-Muqrabun Yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Mereka hidup dengan penuh kedamaian Dan telah akan mendapatkan penikmatan yang melimpah Dalam surga sebagai wujud kasih sayangnya Kemudian Mereka digambarkan dengan kitab suci Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Mereka berada dalam surga penikmatan Berada di atas yang bertahkatan emas permata Dikelilingi anak muda yang tetap muda Dengan membawa gelas dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan Dan didampingin bidadari-bidadari yang bermata geli Laksana mutiara yang tersimpan Begitulah indahnya penikmatan yang akan diraih Al-Muqrabun Sehingga pantaslah kiranya Kita merebut posisi itu Dengan cara memantapkan tauhid Mengikhlaskan ibadah Dan menyumburkan akhlak karimah Jamaah mudiman yang saya hormati Pada bagian terbawah huruf alif Dapat kita temukan pula titik bawah Yang merupakan bagian terjauh Dengan titik agung Yang dalam bahasa Al-Quran disebut Asfala Safilin Pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah Dalam firmannya Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isin raka jahannam Kebanyakan dari jin dan manusia Mereka mempunyai hati Tetapi tidak dipergunakan Untuk memahami ayat-ayat Allah Dan mereka mempunyai mata Tapi tidak dipergunakan Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Dan mereka mempunyai telinga Tetapi tidak digunakan Untuk mendengar ayat-ayat Allah Mereka itu sebagai binatang kernak Bahkan lebih sesat lagi Mereka itulah orang-orang yang lalai Dalam firman Allah Cuma radad nahu asfala safilin Adalah kembali ke tingkat tikun Yaitu manusia yang sehatnya telah hilang Atau kembali seperti bayi yang baru lahir Demikianlah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang kedudukan Orang yang tikun Pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat selanjutnya Yaitu Al-Quran Surat At-Tin 95 ayat 6 yang menegaskan bahwa Mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum tikun Hilang akalnya akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus Ya maaf beriman yang kami hormati Hanya karena persoalan tidak berfungsinya akal sesuai kandang Allah Manusia bisa disertakan dengan seekor binatang kernak Bukan dalam kapasitasnya sebagai bahan baku Daging potong Tetapi Kesetaraan itu dalam cikap dan tingkah laku Dan nilai kualitas hidup sebagai hamba Allah Kita sebagai makhluk kitaannya Senantiasa selalu bersyukur kepadanya Yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna Manakala syukur itu diabaikan ketahuilah bahwa Azab Allah akan datang Syukur itu harus ditampilkan dalam bentuk sikap patuh dan tunduk kepadanya Karena semua apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya Dan semua tunduk kepadanya Dia berkuasa atas segala sesuatu Dan kekuasaannya tergambar dalam rakaman firman Allah yang berbunyi Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan Engkau berilah kerajaan kepada yang engkau kehendaki Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki Di tangan engkau lah segala kebijakan Sesungguhnya engkau maha kuasa Atas segala sesuatu Jamah sekalian yang kami hormati Dari segi bentuk alif adalah huruf yang berbadan tegak Hal ini menandakan bahwa sebagai manusia kita harus teguh pendirian Yakni bisa diartikan dengan teguh dalam berakidah Dan kuat dalam beriman Juga bisa menunjukkan makna tegas yakni tegas dalam membela kebenaran Dan melawan kemurkaan Tegas untuk mengatakan sesuatu yang benar Walaupun itu sangat pahit Dan lain sebagainya Jamah Budiman Selain itu Alif yang masuk dalam kategori ini adalah alif yang terdapat dalam lapat basmalah Coba kita perhatikan Dalam lapat basmalah Alif yang bermula berbadan tegak Kemudian lebur dan luluh ketika bersanding dengan lapat Allah Hal ini menunjukkan bahwa alif sebagai manusia Dan segala sesuatu yang bila bersanding dengan yang kodim Allah Maka ia akan lebur Panah dan menyatu dengannya Dan hal ini biasanya terjadi kepada para ahli mahrifat billah Karena mereka sadar bahwa Sejatinya tiada sesuatu yang wujud di dunia ini Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Saya ulangi Sejatinya tiada sesuatu yang wujud di dunia ini Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam maqom ini Seseorang sudah bersama Allah Dimanapun ia berada Jamaah sekalian Alif dalam basmalah ini juga bisa diartikan bahwasannya Sebagai manusia kita harus tawadu Terlebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya dialah yang berkuasa di dunia ini Firman Allah Inna allaha ala puli sa'i'in qadir Jamaah budiman yang saya hormati Kemudian alif fa'il yakni yang berada dalam isim fa'il Semisal Amilun, Abidun, Jakirun, dan lain-lain Hal ini menunjukkan bahwa manusia wajib melakukan ikhtiar Manusia harus melakukan sebuah usaha untuk mendapatkan sesuatu Karena Allah tidak mengubah nasib hambanya Sehingga mereka mau berusaha untuk merubah nasibnya sendiri Selanjutnya adalah alif al-ibadah Yakni alif yang mengibaratkan seorang mutakalim Seperti lafad ana Alif ini mempunyai makna bahwa manusia harus mempunyai sifat percaya diri Karena tanpa sifat percaya diri Seseorang tidak akan mendapatkan kesuksesan Dan tanpa adanya sifat percaya diri Maka jangan harap orang lain mau mempercayai diri kita Dengan percaya diri Manusia bisa lebih mengetahui hakikat dirinya sendiri Sehingga ia pun akan mengetahui wujud kebenaran mutlak Ia akan mengetahui Tuhannya Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Man arafa nafsahu arafa rabbahum Sahabat bagaimana Sekarang ketika kita memandang huruf alif Dengan pandangan yang jernih Akan kita temukan sisi kanan dan kiri yang sama Lalu kita sandingkan temukan itu dengan bahasa Al-Quran Maka kita akan mampu menangkap mutiara-mutiara indah Yang nilainya sangat tinggi Sisi kanan dalam Al-Quran disebut dengan golongan kanan Atau adhabul yamin Yakni hamba-hamba Allah yang toat dan patuh mengikuti ajarannya Dan sisi kiri dalam Al-Quran disebut dengan golongan kiri Adhabul yamin Yakni hamba-hamba Allah yang mengingkari ajarannya Disinilah neutralitas huruf alif dapat kita temukan Alif yang mempunyai arti mengasihi Maka sisi kanan dan sisi kiri Keduanya mendapatkan kucuran kasih Ketika alif kita terjemahkan dengan Allah Maka kasih Allah akan mengalir kepada manusia beriman Golongan kanan Dan juga mengalir kepada manusia kafir golongan kiri Semuanya menerima kisahnya sebagai wujud cipat rohmannya Dan meliputi segala sesuatu Sahabat Budiman yang kami muliakan Ketika huruf alif disambung dengan huruf lain Maka hanya dapat disambung ke arah kanan sebagai lambang kebenaran dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan Dan akan bertindak seadil-adilnya Dia akan memberikan bahasa kebaikan kepada hamba-hambanya Yang berbuat baik dan berkiblat kepada kebenaran Demikian pula sebaliknya Allah akan memberikan balasan keburukan kepada hamba-hambanya Yang melakukan keburukan dan berkiblat kepada kebatilan Huruf alif yang dapat disambung ke arah kanan sebagai lambang kebenaran dan keadilan Memberikan informasi kepada kita Bahwa pelakunya akan mendapatkan kenikmatan yang dapat mengantarkan Menuju kebahagiaan yang sesungguhnya Yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat Demikian pula sebaliknya Huruf alif yang tidak dapat disambung ke arah kiri sebagai lambang kejahatan Juga memberikan informasi kepada kita bahwa Pelakunya akan diganjar dengan ajak yang penuh penderitaan Oleh karena itu Ababila kita masih cenderung ke arah kiri Atau mungkin masih berada di sebelah kiri Sekiralah berbalik dan berlari menuju ke arah kanan Untuk menikmati hidangan Allah Yaitu hidayah Sehingga rahmat kasih sayangnya Dua-duanya dapat kita raih Yaitu kasih sayangnya Dimana kita dan masa mendatang Sebagai kebahagiaan jangka panjang yang abadi di akhirat telat Saudara saudari semua Kalau rahmat Allah belum kita rasakan Bukan karena rahmatnya yang terbatas Akan tetapi Karena kita seringkali menutup rahmat itu Ada sebuah ilustrasi Cahaya matahari dapat menerangi alam semesta Tetapi dalam hutan yang lebat Cahayanya dapat tertutup oleh lebatnya kedaunan Sehingga pepohonan di bawahnya Tidak tertembus cahaya Hal itu terjadi bukan karena keterbatasan cahaya matahari Tetapi karena lebatnya kedaunan yang ada di hutan itu sendiri Kalau kita belum merasakan adanya rahmat Allah Mungkin karena kita menutup diri Mungkin karena dosa-dosa kita Masih selebat kedaunan di hutan Dan mungkin juga karena kita masih setia Bergandengan dengan sifat-sifat hewani Sehingga rahmat kasih sayangnya Tidak ada terasa Maha benar Allah Lagi mahal luas ilmunya Sahabat sekalian Jamaah sekalian Yang kami hormati Jika video ini dianggap bermanfaat Maka saya mohon silahkan like video ini Share video ini Dan klik tombol subscribe Serta jika ada hajat sahabat sekalian Atau ada pertanyaan Bisa ditulis di kolom komentar Termasuk ketika ada hajat silahkan ditulis Sehingga sahabat-sahabat kita yang lain Jamaah-jamaah kita bisa mengaminkan hajat saudara-saudari Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengijabahnya dengan lebih cepat Dan terima kasih juga kepada seluruh sahabat dan saudara-saudari Jamaah sekalian Yang sudah mendukung Yang mensupport channel ini Sehingga kami selalu bersemangat untuk memberikan kajian-kajian baik tentang Keimuan al-hikmah, peladuni, semula jadi, pedigayaan Maupun keimuan tentang pendalaman Islam Yang insya Allah bisa bermanfaat buat dunia dan akhirat Saya kira demikian yang bisa Saya sampaikan Jika terdapat hal baik itu berarti dari Allah Dan jika terdapat hal buruk itu datang dari diri saya pribadi Subhanallahum wa bihan dika Asyadu Allah ilaha ilaha anta astagfirullah wa atubulaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahasia huruf alif Alif yang masuk dalam kategori ini adalah alif yang terdapat dalam lafat bismillah Coba kita perhatikan Dalam lafat basmala Alif yang bermula berbadan tegak Kemudian lebur dan luluh ketika bersanding dengan lafat Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shu'ali ala syaidina muhammad wa ala alu syaidina muhammad Asyadu ala ilaha ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa asyadu ana muhammad dan abduhu wa rasuluh amma ba'duh Jama'ah budiman yang berbahagia Alhamdulillahi rabbil alamin Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua Jama'ah sekalian yang kami muliakan Sebelumnya kami akan mendoakan Jama'ah sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala Kita senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melancarkan rejeki-rejeki kita Dan memudahkan segala urusan-urusan kita Serta menjauhkan kita semua dari segala mara bahaya Dan juga musibah-musibah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita keturunan Yang soleh-soleha Amin ya rabbal alamin Jama'ah budiman yang kami hormati Alhamdulillah ya rabbi alamin Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertemu kembali pada kajian ini Insya Allah pada kesempatan kali ini Kami ingin menyampaikan huruf alif rahasia Dari huruf awal pada susunan huruf di dalam ijaiyah Jama'ah budiman yang kami muliakan Kata alif adalah sesuatu yang tersusun Dari rangkaian huruf alif, selam, dan fa' Karena dari terangkainya beberapa kalimat Kebanyakan dari perkataan orang juga mengandung huruf alif Dan alif sebagai akar tempat tegak berdirinya huruf-huruf Segala sesuatu bergantung pada alif Sementara alif tidak bergantung kepada siapapun Dan disini kami akan mencoba Membawa makna alif dari berbagai sisi Jama'ah sekalian yang berbahagia Alif adalah huruf awal dari susunan huruf ijaiyah Ini menandakan bahwa ia adalah dari segalanya Yang tidak akan pernah menjadi awal Melainkan ia seperti dari persifatan hadis Dan yang berhak atas alif semacam itu Hanyalah Allah Tuhan yang maha awal Sebagaimana firmannya Dua awalu wal akhiru Juga tersebut dalam doa baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma antal awalu Falaysa qoblaka say'un Wa anta akhiru Falaysa badaka say'un Alif mempunyai nilai Hal ini menandakan bahwa Allah itu wahid Kata wahid dalam segi bahasa digunakan Untuk mewujudkan makna hisim dan sifat Menunjukkan hisim dalam artian Allah jatnya satu Ia satu tanpa tersusun dari dua bagian atau lebih Dan lahfat wahid tidaklah patut disandingkan kepada orang lain Melainkan hanya Allah Ta'ala Karena hanya dia yang maha sempurna Dalam sifat dan ak'alnya Jamah budiman yang dirahmati Allah SWT Allah sifatnya hanya satu Dia satu yang menafikan sesuatu yang bisa dibagi Karena dia tidak terbagi Contohnya Allah mempunyai sifat kudrah Dia kudroh kuasa atas segala hal Dan bukan terbagi Semisal kudroh ini atas perkara ini Namun tidak kudroh atas perkara lain Alif dalam pembahasan ini Juga menunjukkan Wahdaniyah Allah dalam af'alnya Yakni Allah adalah satu-satu Jijat yang sangat memungkinkan atas kehendaknya Untuk menciptakan makhluk Dengan berbagai ragam wujud dan sifat Dan selain Allah Tidaklah mungkin melakukan hal tersebut Sebagaimana firman Allah Wallahu kolakukum Huamata'lamun Jamaah sekalian yang kami hormati Makna alif di atas terangkum dalam kalam Allah Alif lam mim Karena alif menunjukkan makna tawhid Mim menunjukkan makna penguasaan seluruh alam Dan lam yang terletak di antaranya Menunjukkan sebuah kepemilikan Dari sini bisa diambil arti bahwasannya Alif lam mim Adalah sebuah isyarah Bahwa Tuhan penguasa alam raya ini Adalah satu Allah az'awazallah Jamaah budiman Ketika kita merenung kembali tentang huruf alif Yang tidak pernah menerima harokat Maka kita ingat bahwa Akan kekuasaan Allah yang tidak pernah menerima pemberian Karena dia adalah maha pemberi Al-wahab Dia berdiri sendiri Tidak berhajat kepada yang lain Al-Qiyamu bin Nafsih Dia berdiri sendiri Bahkan dialah yang secara terus menerus Mengurus makhluknya Jamaah sekalian yang kami melihatkan Berkaitan dengan posisi Allah Sebagai sang maha pemberi Terdapat sebuah kisah Dari salah seorang Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bernama Abdullah ibn Masbud Dalam kisahnya beliau bercerita Apabila kami menegakkan ibadah shalat bersama Nabi Kami membaca doa yang artinya Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Allah Dari hambanya Dan juga kepada si pulang dan pulang Lalu Nabi bersabda Dengan nada teguran Jangan kalian mengucapkan Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Allah Karena sesungguhnya Allah lah pemilik dan pemberi salam sejahtera itu Tetapi ucapkanlah Segala kehormatan adalah kepunyaan Allah Demikan pulang rahmat dan kebaikan itu Salam sejahtera Rahmat Allah dan berkahnya Semoga dilimpahkan kepadamu Wahai Nabi Muhammad Salam sejahtera Salam sejahtera semoga Dilimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah Yang soleh Karena apabila kalian mengucapkan kalimat ini Pasti mengenai setiap hamba di langit Atau hamba antara langit dan bumi Seterusnya beliau mengumandangkan kalimat takrib Aku bersaksi Bahwa tidak Tuhan yang pantas disembah Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad putusan Allah Jamaah sekalian Kata Alif dalam bahasa Arab Antara lain berarti Mengasihi Senada dengan arti rahman Disinilah kita dapat membuka tabir dari huruf Alif Bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang Yaitu rahman dan rohim Rasulullah SAW mengingatkan kita Agar selalu beraklak dengan aklak Allah Yang maha kasih dan maha sayang Yang kasihnya tidak pilih kasih Dan sayangnya Tidak ada pandang sayang Demikianlah seterusnya Dalam mengarungi kehidupan di alam panah ini Sehingga mampu menemukan kedamaian Dan kasih sayang dalam hidup Baik dunia Maupun akhirat telak Jamaah budiman Alif yang diposisikan untuk manusia Ketika huruf Alif kita posisikan sebagai makhluk ciptaan Allah Maka di atas Alif akan ditemukan titik Agung Yaitu Sang Maha Pencipta Yang Maha Tinggi Dan lagi Maha Agung Yang dalam bahasa Al-Quran Dengan Al-Aliyyu Al-Azimu Yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi Rahmatnya melampaui segala sesuatu Dan nur cahayanya amat indah Menerangi semesta alam ini Jamaah sekalian yang kami hormati Allah Maha Tinggi Dan Maha Agung Kita boleh berusaha meraih kedudukan yang tinggi Mendapatkan ilmu yang banyak Dan memperoleh sejuta macam harta kekayaan Akan tetapi Semua itu berada dalam genggaman Allah Keagungan ada di tangannya Dan kemuliaan adalah miliknya Dia bisa berbuat apa saja Sesuai kehendaknya Dia Maha Agung Yang keagungannya Tidak dapat dijangkau Hanya dengan penglihatan mata jasmania Tetapi Juga harus memfungsikan Hanya dengan penglihatan mata batinia Sehingga kita dapat merasakan keagungannya Dalam perjalanan hidup Kita sudah terbiasa Menggunakan mata fisik Untuk melihat keluar diri kita Sehingga Sulit merasakan keagungannya Hal ini terjadi Karena mata hati kita Telah menjadi buta Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya Bukalah mata itu yang buta Tetapi yang buta adalah hati yang berada Dalam rongga dada Untuk itulah Rasulullah SAW Mengingatkan kita Agar senantiasa Merenungkan ciptaannya Dan dalam permengan yang menyelingap Sampai ke ruang hati Itulah akan ditemukan Keagungannya Jamaah sekalian Yang kami muliakan Pada bagian teratas huruf alif Akan kita temukan titik Yang merupakan bagian terdekat Dengan titik agung Yang dalam bahasa Al-Quran Disebut Al-Mukrabun Yaitu Orang-orang yang dekat Kepada Allah Mereka hidup dengan penuh kedamaian Dan telah akan mendapatkan Penikmatan yang melimpah Dalam surga Sebagai wujud kasih sayangnya Kemudian Mereka digambarkan Dengan kitab suci Mereka itulah Orang-orang yang Didekatkan kepada Allah Mereka berada Dalam surga Penikmatan Berada di atas Yang bertah-tahkan Emas permata Dikelilingi Anak muda Yang tetap muda Dengan membawa Gelas Dan roti Berisi minuman Yang diambil Dari air yang mengalir Dan buah-buahan Dari apa yang mereka pilih Dan daging burung Dari apa yang mereka inginkan Dan didampingin Bidadari-bidadari Yang bermata Gelih Laksana mutiara Yang tersimpan Begitulah Titik bawah Yang merupakan Bagian terjauh Dengan titik agung Yang dalam bahasa Al-Quran Disebut Asfala Safilin Pertanyaan tersebut Dijawab oleh Allah Dalam firmannya Dan sesungguhnya Kami jadikan Untuk isin Raka Jahanam Kebanyakan dari Jin dan manusia Mereka mempunyai hati Tetapi tidak dipergunakan Untuk memahami Ayat-ayat Allah Dan mereka mempunyai mata Tapi tidak dipergunakan Untuk melihat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Dan mereka Mempunyai celinga Tetapi tidak digunakan Untuk mendengar Ayat-ayat Allah Mereka itu Sebagai binatang kernak Bahkan lebih seset lagi Mereka itulah Orang-orang yang lalai Dalam firman Allah Cuma Radad Nahu Asfala Safilin Adalah Kembali Ketingkat Tikun Yaitu Manusia Yang Sehatnya Telah hilang Atau Kembali Seperti Bayi Yang baru lahir Demikianlah Dalam hadis Yang diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas Suatu ketika Rasulullah Ditanya tentang Kedudukan Orang yang Tikun Pertanyaan tersebut Dijawab oleh Allah Dengan menurunkan Ayat selanjutnya Yaitu Al-Quran Surat At-Tin 95 Ayat 6 Yang menegaskan Bahwa Mereka yang beriman Dan beramal soleh Sebelum Tikun Hilang akalnya Akan mendapatkan Pahala Yang tidak Putus Putus Jamaah beriman Yang kami Hormati Hanya karena Persoalan Tidak berfungsinya Akal sesuai Kandang Allah Manusia Bisa disertakan Dengan Saekor binatang Ternak Bukan dalam Kapasitasnya Sebagai Bahan Bagu Daging Potong Tetapi Kesetaraan Itu Dalam Cikap Dan Tingkah Laku Dan Nilai Kualitas Hidup Sebagai Hamba Allah Kita Sebagai Makhluk Kita Senantiasa Selalu Bersyukur Kepadanya Yang Telah Menciptakan Kita Dalam Bentuk Yang Paling Sempurna Manakala Syukur Itu Diabaikan Ketahuilah Bahwa Azab Allah Akan Datang Syukur Itu Harus Ditampilkan Dalam Bentuk Sikap Patuh Dan Tunduk Kepadanya Karena Semua Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Adalah Kepunyaannya Dan Semua Tunduk Kepadanya Dia Berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Kekuasaannya Tergambar Dalam Rakaman Firman Allah Yang Berbunyi Katakanlah Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan Engkau Berilah Kerajaan Kepada Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Cabut Kerajaan Dari Orang Yang Engkau Kehendaki Engkau Muliakan Orang Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Hinakan Orang Yang Engkau Kehendaki Di Tangan Engkau Segala Kebijakan Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Dari Segi Bentuk Alif Adalah Kuruk Yang Berbadan Tegak Hal Ini Menandakan Bahwa Sebagai Manusia Kita Harus Teguh Pendirian Yakni Bisa Diartikan Dengan Teguh Dalam Berakidah Dan Kuat Dalam Beriman Juga Bisa Menunjukkan Makna Tegas Yakni Tegas Dalam Membelah Kebenaran Dan Melawan Kemurkaan Tegas Untuk Mengatakan Sesuatu Yang Benar Walaupun Itu Sangat Pahit Dan Lain Sebagainya Jamaah Budiman Selain Itu Alif Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lapot Basmalah Coba Kita Perhatikan Dalam Lapot Basmalah Alif Yang Bermula Berbadan Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lapot Allah Hal Ini Menunjukkan Bahwa Alif Sebagai Manusia Dan Segala Sesuatu Yang Bila Bersanding Dengan Yang Odin Allah Maka Ia Akan Lebur Panah Dan Menyatu Dengannya Dan Hal Ini Biasanya Terjadi Kepada Para Ahli Mahribat Billah Karena Mereka Sadar Bahwa Sejatinya Tiada Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Ulangi Sejatinya Tiada Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dalam Makom Ini Seseorang Sudah Bersama Allah Dimanapun Ia Berada Jamaah Sekalian Alif Dalam Basmalah Ini Juga Bisa Diartikan Bahwasannya Sebagai Manusia Kita Harus Tawadu Terlebih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hanya Dialah Yang Berkuasa Di Dunia Ini Firman Allah Inna Allaha Ala Kuli Sa'in Qadir Jamaah Budiman Yang Saya Hormati Kemudian Alif Fa'il Yakni Yang Berada Dalam Isim Fa'il Semisal Amilun Abidun Jakirun Dan Lain Lain Hal Ini Menunjukkan Bahwa Manusia Wajib Melakukan Ihtiar Manusia Harus Melakukan Sebuah Usaha Untuk Mendapatkan Sesuatu Karena Allah Tidak Mengubah Nasib Hambanya Sehingga Mereka Mau Berusaha Untuk Merubah Nasibnya Sendiri Selanjutnya Adalah Alif Al-Ibadah Yakni Alif Yang Mengibaratkan Seorang Mutakalim Seperti Lafad Ana Alif Ini Mempunyai Makna Bahwa Manusia Harus Mempunyai Sifat Percaya Diri Karena Tanpa Sifat Percaya Diri Seseorang Tidak Akan Mendapatkan Kesuksesan Dan Tanpa Adanya Sifat Percaya Diri Maka Jangan Harap Orang Lain Mau Mempercayai Diri Kita Dengan Percaya Diri Manusia Bisa Lebih Mengetahui Hakikat Dirinya Sendiri Sehingga Iapun Akan Mengetahui Wujud Kebenaran Mutlak Ia Akan Mengetahui Tuhannya Karena Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Man Arafa Nafsahu Arafa Rabbahum Sahabat Bungiman Sekarang Ketika Kita Memandang Huruf Alif Dengan Pandangan Yang Jernih Akan Kita Temukan Sisi Kanan Dan Kiri Yang Sama Lalu Kita Sandingkan Temukan Itu Dengan Bahasa Al-Quran Maka Kita Akan Mampu Menangkap Mutiara Mutiara Indah Yang Nilainya Sangat Tinggi Sisi Kanan Dalam Al-Quran Disebut Dengan Golongan Kanan Atau Ashabul Yamin Yakni Hamba Hamba Allah Yang Toat Dan Patuh Mengikuti Ajarannya Dan Sisi Kiri Dalam Al-Quran Disebut Dengan Golongan Kiri Ad Habus Simar Yakni Amba Hamba Allah Yang Mengingkari Ajarannya Disinilah Nutrilitas Huruf Alif Dapat Kita Temukan Alif Yang Mempunyai Arti Mengasihi Maka Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Keduanya Mendapatkan Kucuran Kasih Ketika Alif Kita Terjemahkan Dengan Allah Maka Kasih Allah Akan Mengalir Kepada Manusia Beriman Golongan Kanan Dan Juga Mengalir Kepada Manusia Kafir Golongan Kiri Semuanya Menerima Kisahnya Sebagai Wujud Cipat Rahmannya Dan Meliputi Segala Sesuatu Sahabat Budiman Yang Kami Melihakan Ketika Huruf Alif Disambung Dengan Huruf Lain Maka Hanya Dapat Disambung Ke Arah Kanan Sebagai Lambang Kebenaran Dan Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Selalu Berpihak Kepada Kebenaran Dan Keadilan Dan Akan Bertindak Seadil Adilnya Dia Akan Memberikan Bahasa Kebaikan Kepada Hamba Hambanya Yang Berbuat Baik Dan Berkiblat Kepada Kebenaran Demikian Pula Sebaliknya Allah Akan Memberikan Balasan Keburukan Kepada Hamba Hambanya Yang Melakukan Keburukan Dan Berkiblat Kepada Kebatilan Huruf Alif Yang Dapat Disambung Kearah Kanan Sebagai Lambang Kebenaran Dan Keadilan Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Pelakunya Akan Mendapatkan Kenikmatan Yang Dapat Mengantarkan Menuju Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Yaitu Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Demikian Pula Sebaliknya Huruf Alif Yang Tidak Dapat Disambung Ke Arah Kiri Sebagai Lambang Kejahatan Juga Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Pelakunya Akan Diganjar Dengan Ajab Yang Penuh Penderitaan Oleh Karena Itu Apabila Kita Masih Cenderung Ke Arah Kiri Atau Mungkin Masih Berada Di Sebelah Kiri Sekiralah Berbalik Dan Berlari Menuju Ke Arah Kanan Untuk Menikmati Hidangan Allah Yaitu Hidayah Sehingga Rahmat Kasih Sayangnya Dua-duanya Dapat Kita Raih Yaitu Kasih Sayangnya Dimana Kita Dan Masa Mendatang Sebagai Kebahagiaan Jangka Panjang Yang Abadi Di Akhirat Kelak Saudara Saudari Semua Kalau Rahmat Allah Belum Kita Rasakan Bukan Karena Rahmat Yang Terbatas Akan Tetapi Karena Kita Seringkali Menutup Rahmat Itu Ada Sebuah Ilustrasi Cahaya Matahari Dapat Menerangi Alam Semesta Tetapi Dalam Hutan Yang Lebat Cahayanya Dapat Tertutup Oleh Lebatnya Kedaunan Sehingga Pepohonan Di Bawahnya Tidak Tertembus Cahaya Hal Itu Terjadi Bukan Karena Keterbatasan Cahaya Matahari Tetapi Karena Lebatnya Dedaunan Yang Ada Di Hutan Itu Sendiri Kalau Kita Belum Merasakan Adanya Rahmat Allah Mungkin Karena Kita Menutup Biri Mungkin Karena Dosa-dosa Kita Masih Selebat Dedaunan Di Hutan Dan Mungkin Juga Karena Kita Masih Setia Bergandengan Dengan Sifat-sifat Hewani Sehingga Rahmat Kasih Sayangnya Tidak Terasa Maha Benar Allah Lagi Maha Luas Ilmunya Sahabat Sekalian Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Jika Video Ini Dianggap Bermanfaat Maka Saya Mohon Silahkan Like Video Ini Share Video Ini Dan Klik Tombol Subscribe Serta Jika Ada Hajat Sahabat Sekalian Atau Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Termasuk Ketika Ada Hajat Silahkan Ditulis Sehingga Sahabat Sahabat Kita Yang Lain Jamaah Jamaah Kita Bisa Mengaminkan Hajat Saudara Saudari Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengijabahnya Dengan Lebih Cepat Dan Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Sahabat Dan Saudara Saudari Jamaah Sekalian Yang Sudah Mendukung Yang Men-Support Channel Ini Sehingga Kami Selalu Bersemangat Untuk Memberikan Kajian Kajian Baik Tentang Kaimuan Al-Hikmah Peladuni Semula Jadi Kedikjayaan Maupun Kaimuan Tentang Pendalaman Islam Yang Insya Allah Bisa Bermanfaat Buat Dunia Dan Akhirat Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Terdapat Hal Baik Itu Berarti Dari Allah Dan Jika Terdapat Hal Buruk Itu Datang Dari Diri Saya Pribadi Rahasia Huruf Alif Alif Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lafad Bismillah Coba Kita Perhatikan Dalam Lafad Basmala Alif Yang Bermula Berbadan Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lafad Allah Bismillah Bismillah Irrohman 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 Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Alih Sayyidina Muhammad Ashadu Ala Ilaha Ilallah Wahdahu La Sarikalah Wa'asadu Ana Muhammadan Abduhu Rasuluh Amma Ba'duh Jama'ah Budiman Yang Berbahagia Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Bersyukur Kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Kepada Kita Semua Jama'ah Sekalian Yang Kami Mulihakan Sebelumnya Kami Akan Mendoakan Jama'ah Sekalian Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Kesehatan Lahir Dan Batin Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melancarkan Rejeki Rejeki Kita Dan Memudahkan Segala Urusan Urusan Kita Serta Menjauhkan Kita Semua Dari Segala Marabah Hayat Dan Juga Musibah Musibah Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Kita Keturunan Yang Soleh Soleh Amin Ya Rabbal Alamin Jama'ah Budiman Yang Kami Hormati Alhamdulillah Ya Rabbal Alamin Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bertemu Kembali Pada Kajian Ini Insya Allah Pada Kesempatan Kali Ini Kami Ingin Menyampaikan Huruf Alif Rahasia Dari Huruf Awal Pada Susuman Huruf Di Dalam Ijaiyah Jamaah Budiman Yang Kami Muliakan Kata Alif Adalah Sesuatu Yang Tersusun Dari Rangkaian Huruf Alif Lam Dan Fa Karena Dari Terangkainya Beberapa Kalimat Kebanyakan Dari Perkataan Orang Juga Mengandung Huruf Alif Dan Alif Sebagai Akar Tempat Tegak Berdirinya Huruf Huruf Segala Sesuatu Bergantung Pada Alif Sementara Alif Tidak Bergantung Kepada Siapapun Dan Disini Kami Akan Mencoba Membawa Makna Alif Dari Berbagai Sisi Jamaah Sekalian Yang Berbahagia Alif Adalah Huruf Awal Dari Susunan Huruf Ijaiyah Ini Menandakan Bahwa Ia Adalah Dari Segalanya Yang Tidak Akan Pernah Menjadi Awal Melainkan Ia Sepi Dari Persifatan Hadis Dan Yang Berhak Atas Alif Semacam Itu Hanyalah Allah Tuhan Yang Maha Awal Sebagaimana Firmannya Dua Awalu Wal Akhiru Juga Tersebut Dalam Doa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Allahu Allakumma Antal Awalu Falaysa Qublaka Sayun Wa Anta Akhiru Falaysa Badaka Sayun Alif Mempunyai Nilai Hal Ini Menandakan Bahwa Allah Itu Wahid Kata Wahid Dalam Segi Bahasa Digunakan Untuk Mewujudkan Makna Isim Dan Sifat Menunjukkan Isim Dalam Artian Allah Jatnya Satu Ia Satu Tanpa Tersusun Dari Dua Bagian Atau Lebih Dan Lahat Wahid Tidaklah Patut Disandingkan Kepada Orang Lain Melainkan Hanya Allah Ta'ala Karena Hanya Dia Yang Maha Sempurna Dalam Sifat Dan Ak'alnya Jama'ah Budiman Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Sifatnya Hanya Satu Dia Satu Yang Menafikan Sesuatu Yang Bisa Dibagi Karena Dia Tidak Terbagi Contohnya Allah Mempunyai Sifat Kudrah Dia Kudrah Kuasa Atas Segala Hal Dan Bukan Terbagi Semisal Kudrah Ini Atas Perkara Ini Namun Tidak Kudrah Atas Perkara Lain Alif Dalam Pembahasan Ini Juga Menunjukkan Wahdaniyah Allah Dalam Af'alnya Yakni Allah Adalah Satu-Satu Wijat Yang Sangat Memungkinkan Atas Kehandaknya Untuk Menciptakan Makhluk Dengan Berbagai Ragam Wujud Dan Sifat Dan Selain Allah Tidaklah Mungkin Melakukan Hal Tersebut Sebagaimana Firman Allah Wallahu Kolakukum Wa Mataklamun Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Makna Alif Di Atas Terangkum Dalam Kalam Allah Alif Lam Mim Karena Alif Menunjukkan Makna Tafid Mim Menunjukkan Makna Penguasaan Seluruh Alam Dan Lam Yang Terletak Di Antaranya Menunjukkan Sebuah Kepemilikan Dari Sini Bisa Diambil Arti Bahwasannya Alif Lam Mim Adalah Sebuah Isyarah Bahwa Tuhan Penguasa Alam Raya Ini Adalah Satu Allah Azza Wajallah Jamaah Budiman Ketika Kita Merenung Kembali Tentang Huruf Alif Yang Tidak Pernah Menerima Harokat Maka Kita Ingat Bahwa Akan Kepuasan Allah Yang Tidak Pernah Menerima Pemberian Karena Dia Adalah Maha Pemberi Al-Wahab Dia Berdiri Sendiri Tidak Berhajat Kepada Yang Lain Al-Qiyamu Bin Afsih Dia Berdiri Sendiri Bahkan Dialah Yang Secara Terus Menerus Mengurus Makhluknya Jamaah Sekalian Yang Kami Melihat Berkaitan Dengan Posisi Allah Sebagai Sang Maha Pemberi Terdapat Sebuah Kisah Dari Salah Seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bernama Abdullah Ibn Masbud Dalam Kisahnya Beliau Bercerita Apabila Kami Menegakkan Ibadah Shalat Bersama Nabi Kami Membaca Doa Yang Artinya Semoga Salam Sejahtera Dilimpahkan Kepada Allah Dari Hambanya Dan Juga Kepada Sipulam Dan Kulan Lalu Nabi Bersabda Dengan Nada Teguran Jangan Kalian Mengucapkan Semoga Salam Sejahtera Dilimpahkan Kepada Allah Karena Sesungguhnya Allah Pemilik Dan Pemberi Salam Sejahtera Itu Tetapi Ucapkanlah Segala Kehormatan Adalah Kepunyaan Allah Demikan Pula Rahmat Dan Kebaikan Itu Salam Sejahtera Rahmat Allah Dan Berkahnya Semoga Dilimpahkan Kepadamu Wahai Nabi Muhammad Salam Sejahtera Semoga Dilimpahkan Kepada Kita Dan Hamba Hamba Allah Yang Soleh Karena Apabila Kalian Mengucapkan Kalimat Ini Pasti Mengenai Setiap Hamba Di Langit Atau Hamba Antara Langit Dan Bumi Seterusnya Beliau Mengumandangkan Kalimat Takrib Aku Bertaksi Bahwa Tidak Tuhan Yang Pantas Disembah Selain Allah Dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Kutusan Allah Jamaah Sekalian Kata Alif Dalam Bahasa Arab Antara Lain Berarti Mengasihi Senada Dengan Arti Rahman Disinilah Kita Dapat Membuka Tabir Dari Huruf Alif Bahwa Allah Memiliki Sifat Kasih Sayang Yaitu Rahman Dan Rahim Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengingatkan Kita Agar Selalu Beraklak Dengan Aklak Allah Yang Maha Kasih Dan Maha Sayang Yang Kasihnya Tidak Pilih Kasih Dan Sayangnya Tidak Pandang Sayang Demikianlah Seterusnya Dalam Mengarungi Kehidupan Di Alam Panah Ini Sehingga Mampu Menemukan Kedamaian Dan Kasih Sayang Dalam Hidup Baik Dunia Maupun Akhirat Telak Jama'ah Budiman Alif Yang Diposisikan Untuk Manusia Ketika Huruf Alif Kita Posisikan Sebagai Makhluk Ciptaan Allah Maka Di Atas Alif Akan Ditemukan Titik Agung Yaitu Sang Maha Pencipta Yang Maha Tinggi Dan Lagi Maha Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Dengan Al-Aliyuh Al-Azimuh Yang Kekuasaannya Meliputi Langit Dan Bumi Rahmatnya Melampui Segala Sesuatu Dan Nur Cahayanya Amat Indah Menerangi Semesta Alam Ini Jama'ah Sekalian Yang Kami Hormati Allah Maha Tinggi Dan Maha Agung Kita Boleh Berusaha Meraih Kedudukan Yang Tinggi Mendapatkan Ilmu Yang Banyak Dan Memperoleh Sejuta Macam Harta Kekayaan Akan Tetapi Semua Itu Berada Dalam Genggaman Allah Keagungan Ada Di Tangannya Dan Kemuliaan Adalah Miliknya Dia Bisa Berbuat Apa Saja Sesuai Kehendaknya Dia Maha Agung Yang Keagungannya Tidak Dapat Dijangkau Hanya Dengan Penglihatan Mata Cazmania Tetapi Juga Harus Memfungsikan Hanya Dengan Penglihatan Mata Batini Sehingga Kita Dapat Merasakan Keagungannya Dalam Perjalanan Hidup Kita Sudah Terbiasa Menggunakan Mata Fisik Untuk Melihat Keluar Diri Kita Sehingga Sulit Merasakan Keagungannya Hal Ini Terjadi Karena Mata Hati Kita Telah Menjadi Buta Allah Berfirman Yang Artinya Sesungguhnya Bukalah Mata Itu Yang Buta Tetapi Yang Buta Adalah Hati Yang Berada Dalam Rongga Dada Untuk Itulah Rasulullah S.A.W. Mengatkan Kita Agar Senantiasa Merenungkan Ciptaannya Dan Dalam Permenungan Yang Menyelingap Sampai Ke Ruang Hati Itulah Akan Ditemukan Keagungannya Jamaah Sekalian Yang Kami Muliakan Pada Bagian Teratas Huruf Alif Akan Kita Temukan Titik Yang Merupakan Bagian Terdekat Dengan Titik Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Al-Mukrabun Yaitu Orang-orang Yang Dekat Kepada Allah Mereka Hidup Dengan Penuh Kedamaian Dan Kelak Akan Mendapatkan Penikmatan Yang Melimpah Dalam Surga Sebagai Wujud Kasih Sayangnya Kemudian Mereka Digambarkan Dengan Kitab Suci Mereka Itulah Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah Mereka Berada Dalam Surga Penikmatan Berada Di Atas Yang Bertah Tahan Emas Permata Dikelilingi Anak Muda Yang Tetap Muda Dengan Membawa Gelas Dan Roti Berisi Minuman Yang Diambil Dari Air Yang Mengalir Dan Buah-buahan Dari Apa Yang Mereka Pilih Dan Daging Burung Dari Apa Yang Mereka Inginkan Dan Didampingin Bidadari Bidadari Yang Bermata Jelih Laksana Mutiara Yang Tersimpan Begitulah Indahnya Kenikmatan Yang Akan Diraih Al-Muqarabun Sehingga Pantaslah Kiranya Kita Merebut Posisi Itu Dengan Cara Memantapkan Tauhid Mengikhlaskan Ibadah Dan Menyumburkan Akhlak Karimah Jamaah Budiman Yang Saya Hormati Pada Bagian Terbawah Huruf Alif Dapat Kita Temukan Pula Titik Bawah Yang Merupakan Bagian Terjauh Dengan Titik Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Asfala Safilin Pertanyaan Tersebut Dijawab Oleh Allah Dalam Firmannya Dan Sesungguhnya Kami Jadikan Untuk Isin Raka Jahanam Kebanyakan Dari Jin Dan Manusia Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak Dipergunakan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Dan Mereka Mempunyai Mata Tapi Tidak Dipergunakan Untuk Melihat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Dan Mereka Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Digunakan Untuk Mendengar Ayat Ayat Allah Mereka Itu Sebagai Binatang Kernak Bahkan Lebih Sesat Lagi Mereka Itulah Orang-orang Yang Lalai Dalam Firman Allah Sumar Adalah Kembali Ketingkat Tikun Yaitu Manusia Yang Sehatnya Telah Hilang Atau Kembali Seperti Bayi Yang Baru Lahir Demikianlah Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas Suatu Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Kedudukan Orang Yang Tikun Pertanyaan Tersebut Dijawab Oleh Allah Dengan Menurunkan Ayat Selanjutnya Yaitu Al-Quran Surat At-Tin 95 Ayat 6 Yang Menegaskan Bahwa Mereka Yang beriman Dan beramal Soleh Sebelum Tikun Hilang Akalnya Akan Mendapatkan Pahala Yang Tidak Putus Putus Jamaah Beriman Yang Kami Hormati Hanya Karena Persoalan Tidak Berfungsinya Akal Sesuai Tandak Allah Manusia Bisa Disertakan Dengan Seekor Binatang Ternak Bukan Dalam Kapasitasnya Sebagai Bahan Bagu Daging Potong Tetapi Kesetaraan Itu Dalam Cikap Dan Tingkah Laku Dan Nilai Kualitas Hidup Sebagai Hamba Allah Kita Sebagai Makhluk Kita Senantiasa Selalu Bersyukur Kepadanya Yang Telah Menciptakan Kita Dalam Bentuk Yang Paling Sempurna Manakala Syukur Itu Diabaikan Ketahuilah Bahwa Azab Allah Akan Datang Syukur Itu Harus Ditampilkan Dalam Bentuk Sikap Patuh Dan Tunduk Kepadanya Karena Semua Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Adalah Kepunyaannya Dan Semua Tunduk Kepadanya Dia Berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Kekuasaannya Tergambar Dalam Rakaman Firman Allah Yang Berbunyi Katakanlah Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan Engkau Engkau Berilah Kerajaan Kepada Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Sabut Kerajaan Dari Orang Yang Engkau Kehendaki Engkau Muliakan Orang Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Hinakan Orang Yang Engkau Kehendaki Di Tangan Engkau Segala Kebijakan Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Dari Segi Bentuk Alif Adalah Kuruk Yang Berbadan Tegak Hal Ini Menandakan Bahwa Sebagai Manusia Kita Harus Teguh Pendirian Yakni Bisa Diartikan Dengan Teguh Dalam Berakidah Dan Kuat Dalam Beriman Juga Bisa Menunjukkan Makna Tegas Yakni Tegas Dalam Membelah Kebenaran Dan Melawan Kemurkaan Tegas Untuk Mengatakan Sesuatu Yang Benar Walaupun Itu Sangat Pahit Dan Lain Sebagainya Jamaah Budiman Selain Itu Alif Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lapot Basmalah Coba Kita Perhatikan Dalam Lapot Basmalah Alif Alif Bermula Berbadan Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lapot Allah Hal Ini Menunjukkan Bahwa Alif Sebagai Manusia Dan Segala Sesuatu Yang Bila Bersanding Dengan Yang Kodim Allah Maka Ia Akan Lebur Panah Dan Menyatu Dengannya Dan Hal Ini Biasanya Terjadi Kepada Para Ahli Mahribat Billah Karena Mereka Sadar Bahwa Sejatinya Tidak Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Dan Dalam Makom Ini Seseorang Sudah Bersama Allah Dimanapun Ia Berada Jamaah Sekalian Alif Dalam Basmalah Ini Juga Bisa Diartikan Bahwasanya Sebagai Manusia Kita Harus Tawadu Terlebih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Hanya Dialah Yang Berkuasa Di Dunia Ini Firman Allah Inna Allaha Alla Kuli Say'in Qadir Jamaah Budiman Yang Saya Hormati Kemudian Alif Fa'il Yang Berada Dalam Isim Fa'il Semisal Amilun Abidun Jakirun Dan Lain Lain Hal Ini Menunjukkan Bahwa Manusia Wajib Melakukan Ihtiar Manusia Harus Melakukan Sebuah Usaha Untuk Mendapatkan Sesuatu Karena Allah Tidak Mengubah Nasib Hambanya Sehingga Mereka Mau Berusaha Untuk Merubah Nasib Sendiri Selanjutnya Adalah Alif Al-Ibadah Yakni Alif Yang Mengibaratkan Seorang Mutakalim Seperti Lafad Ana Alif Ini Mempunyai Makna Bahwa Manusia Harus Mempunyai Sifat Percaya Diri Karena Tanpa Sifat Percaya Diri Seseorang Tidak Akan Mendapatkan Kesuksesan Dan Tanpa Adanya Sifat Percaya Diri Maka Jangan Harap Orang Lain Mau Mempercayai Diri Kita Dengan Percaya Diri Manusia Manusia Bisa Lebih Mengetahui Hakikat Dirinya Sendiri Sehingga Ia Pun Akan Mengetahui Wujud Kebenaran Muka Ia Akan Mengetahui Tuhannya Karena Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Man Arafa Nafsahu Arafa Rabbahum Sahabat Buniman Sekarang Ketika Kita Memandang Huruf Alif Dengan Pandangan Yang Jernih Akan Kita Temukan Sisi Kanan Dan Kiri Yang Sama Lalu Kita Sandingkan Temukan Itu Dengan Bahasa Al-Quran Maka Kita Akan Mampu Menangkap Mutiara Mutiara Indah Yang Nilainya Sangat Tinggi Sisi Kanan Dalam Al-Quran Disebut Dengan Golongan Kanan Atau Adhabul Yamin Yakni Hamba Hamba Allah Yang Toat Dan Patuh Mengikuti Ajarannya Dan Sisi Kiri Dalam Al-Quran Disebut Dengan Golongan Kiri Adhabus Simar Yakni Hamba Hamba Allah Yang Mengingkari Ajarannya Disinilah Nutrilitas Huruf Alif Dapat Kita Temukan Alif Yang Mempunyai Arti Mengasihi Maka Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Keduanya Mendapatkan Kucuran Kasih Ketika Alif Kita Terjemahkan Dengan Allah Maka Kasih Allah Akan Mengalir Kepada Manusia Beriman Golongan Kanan Dan Juga Mengalir Kepada Manusia Kafir Golongan Kiri Semuanya Menerima Kisahnya Sebagai Wujud Cipat Rahman Dan Meliputi Segala Sesuatu Sahabat Budiman Yang Kami Muliakan Ketika Huruf Alif Disambung Dengan Huruf Lain Maka Hanya Dapat Disambung Ke Arah Kanan Sebagai Lambang Kebenaran Dan Keadilan Allah Subhanahu Wata'ala Akan Selalu Berpihak Kepada Kebenaran Dan Keadilan Dan Akan Bertindak Seadil Adilnya Dia Akan Memberikan Bahasa Kebaikan Kepada Hamba Hambanya Yang Berbuat Baik Dan Berkidat Kepada Kebenaran Demikian Pula Sebaliknya Allah Akan Memberikan Balasan Keburukan Kepada Hamba Hambanya Yang Melakukan Keburukan Dan Berkiblat Kepada Kebatilan Huruf Alif Yang Dapat Disambung Ke Arah Kanan Sebagai Lambang Kebenaran Dan Keadilan Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Pelakunya Akan Mendapatkan Kenikmatan Yang Dapat Mengantarkan Menuju Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Yaitu Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Demikian Pula Sebaliknya Huruf Alif Yang Tidak Dapat Disambung Ke Arah Kiri Sebagai Lambang Kejahatan Juga Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Pelakunya Akan Diganjar Dengan Ajab Yang Penuh Penderitaan Oleh Karena Itu Ababila Kita Masih Cenderung Ke Arah Kiri Atau Mungkin Masih Berada Di Sebelah Kiri Sekiralah Berbalik Dan Berlari Menuju Ke Arah Kanan Untuk Menikmati Hidangan Allah Yaitu Hidayah Sehingga Rahmat Kasih Sayangnya Dua-duanya Dapat Kita Raih Yaitu Kasih Sayangnya Dimana Kita Dan Masa Mendatang Sebagai Kebahagiaan Jangka Panjang Yang Abadi Di Akhirat Kelak Saudara Saudari Semua Kalau Rahmat Allah Belum Kita Rasakan Bukan Karena Rahmat Yang Terbatas Akan Tetapi Karena Kita Seringkali Menutup Rahmat Itu Ada Sebuah Ilustrasi Cahaya Matahari Dapat Menerangi Alam Semesta Tetapi Dalam Hutan Yang Lebat Cahayanya Dapat Tertutup Oleh Lebatnya Kedaunan Sehingga Pepohonan Di Bawahnya Tidak Tertembus Cahaya Hal Itu Terjadi Bukan Karena Keterbatasan Cahaya Matahari Tetapi Karena Lebatnya Kedaunan Yang Ada Di Hutan Itu Sendiri Kalau Kita Belum Merasakan Adanya Rahmat Allah Mungkin Karena Kita Menutup Biri Mungkin Karena Dosa-dosa Kita Masih Selebat Dedaunan Di Hutan Dan Mungkin Juga Karena Kita Masih Setia Bergandengan Dengan Sifat-sifat Hewani Sehingga Rahmat Kasih Sayangnya Tiada Terasa Maha Benar Allah Lagi Maha Luas Ilmunya Sahabat Sekalian Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Jika Video ini Dianggap Bermanfaat Maka Saya Mohon Silahkan Like Video Ini Share Video Ini Dan Klik Tombol Subscribe Serta Jika Ada Hajat Sahabat Sekalian Atau Ada Pertanyaan Bisa Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Termasuk Ketika Ada Hajat Silahkan Ditulis Sehingga Sahabat Sahabat Kita Yang Lain Jamaah Jamaah Kita Bisa Mengaminkan Hajat Saudara Saudari Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengijabahnya Dengan Lebih Cepat Dan Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Sahabat Dan Saudara Saudari Jamaah Sekalian Yang Sudah Mendukung Yang Men-support Channel Ini Sehingga Kami Selalu Bersemangat Untuk Memberikan Kajian Kajian Baik Tentang Kaimuan Al-Hikmah Peladuni Semula Jadi Kedijayaan Maupun Kaimuan Tentang Pendalaman Islam Yang InsyaAllah Bisa Bermanfaat Buat Dunia Dan Akhirat Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Terdapat Hal Baik Itu Berarti Dari Allah Dan Jika Terdapat Hal Buruk Itu Datang Dari Diri Saya Pribadi Subhanallah Wabihandika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahasia Huruf Alif Alif Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lafad Bismillah Coba Kita Perhatikan Dalam Lafad Basmala Alif Yang Bermula Berbadan Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lafad Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Sohli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Aluh Sayyidina Muhammad Ashadu ala Ilaha Ilallah Wa dahula Sarikalah Wa ashadu Ana Muhammad Abduhu Warasuluh Amma Ba'duh Jama'ah Budiman Yang Berbahagia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita Bersyukur Kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Kepada Kita Semua Jama'ah Sekalian Yang Kami Muliakan Sebelumnya Kami Akan Mendoakan Jama'ah Sekalian Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Kesehatan Lahir Dan Batin Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melancarkan Rejeki Rejeki Kita Dan Memudahkan Segala Urusan Kita Serta Menjauhkan Kita Semua Dari Segala Marabah Hayat Dan Juga Musibah Musibah Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Kita Keturunan Yang Soleh Soleh Amin Ya Rabbal Alamin Jama'ah Budiman Yang Kami Hormati Alhamdulillah Ya Rabbal Alamin Dengan Ijin Allah 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 Kita Bertemu Kembali Pada Kajian Ini Insya Allah Pada Kesempatan Kali Ini Kami Ingin Menyampaikan Huruf Alif Rahasia Dari Huruf Awal Pada Susuman Huruf Di Dalam Ijaiyah Jama'ah Budiman Yang Kami Muliakan Kata Alif Adalah Sesuatu Yang Tersusun Dari Rangkaian Huruf Alif Lam Dan Fa Karena Dari Terangkainya Beberapa Kalimat Kebanyakan Dari Perkataan Orang Juga Mengandung Huruf Alif Dan Alif Sebagai Akar Tempat Tegak Berdirinya Huruf Huruf Segala Sesuatu Bergantung Pada Alif Sementara Alif Tidak Bergantung Kepada Siapapun Dan Disini Kami Akan Mencoba Membawa Makna Alif Dari Berbagai Sisi Jama'ah Sekalian Yang Berbahagia Alif Adalah Huruf Awal Dari Susunan Huruf Ijaiyah Ini Menandakan Bahwa Iyah Adalah Dari Segalanya Yang Tidak Akan Pernah Menjadi Awal Melainkan Iyah Sepi Dari Persifatan Hadis Dan Yang Berhak Atas Alif Semacam Itu Hanyalah Allah Tuhan Yang Maha Awal Sebagaimana Firmannya Dua Awalu Wal Akhiru Juga Tersebut Dalam Doa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Allahumma Antal Awalu Falaysa Qublaka Say'un Wa Anta Akhiru Falaysa Badaka Say'un Alif Mempunyai Nilai Hal Ini Menandakan Bahwa Allah Itu Wahid Kata Wahid Dalam Segi Bahasa Digunakan Untuk Mewujudkan Makna Isim Dan Sifat Menunjukkan Isim Dalam Artian Allah Jatnya Satu Ia Satu Tanpa Tersusun Dari Dua Bagian Atau Lebih Dan Lahfad Wahid Tidaklah Patut Disandingkan Kepada Orang Lain Melainkan Hanya Allah Ta'ala Karena Hanya Dia Yang Maha Sempurna Dalam Sifat Dan Af'al Nya Jamaah Budiman Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Sifatnya Hanya Satu Dia Satu Yang Menafikan Sesuatu Yang Bisa Dibagi Karena Dia Tidak Terbagi Contohnya Allah Mempunyai Sifat Kudrah Dia Kudrah Kuasa Atas Segala Hal Dan Bukan Terbagi Semisal Kudrah Ini Atas Perkara Ini Namun Tidak Kudrah Atas Perkara Lain Alif Dalam Pembahasan Ini Juga Menunjukkan Wahdaniyah Allah Dalam Af'alnya Yakni Allah Allah Adalah Satu Satu Wijat Yang Sangat Memungkinkan Atas Kehandaknya Untuk Menciptakan Makhluk Dengan Berbagai Ragam Wujud Dan Sifat Dan Selain Allah Tidaklah Mungkin Melakukan Hal Tersebut Sebagaimana Firman Allah Wallahu Kolakukum Huamata Lamun Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Makna Alif Diatas Terangkum Dalam Alam Allah Alif Lam Mim Karena Alif Menunjukkan Makna Tafid Mim Menunjukkan Makna Penguasaan Seluruh Alam Dan Lam Yang Terletak Di Antaranya Menunjukkan Sebuah Kepemilikan Dari Sini Bisa Diambil Arti Bahwasannya Alif Lam Mim Adalah Sebuah Isyarah Bahwa Tuhan Penguasa Alam Raya Ini Adalah Satu Allah Azza Wazallah Jamaah Budiman Ketika Kita Merenung Kembali Tentang Huruf Alif Yang Tidak Pernah Menerima Harokat Maka Kita Ingat Bahwa Akan Kekuasaan Allah Yang Tidak Pernah Menerima Pemberian Karena Dia Adalah Maha Pemberi Al-Wahab Dia Berdiri Sendiri Tidak Berhajat Kepada Yang Lain Al-Qiyamu Binafsih Dia Berdiri Sendiri Bahkan Dialah Yang Secara Terus Menerus Mengurus Makhluknya Jamaah Sekalian Yang Kami Melihakan Berkaitan Dengan Posisi Allah Sebagai Sang Maha Pemberi Terdapat Sebuah Kisah Dari Salah Seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bernama Abdullah Ibnu Masbud Dalam Kisahnya Beliau Bercerita Apabila Kami Menegakkan Ibadah Salat Bersama Nabi Kami Membaca Doa Yang Artinya Semoga Salam Sejahtera Dilimpahkan Kepada Allah Dari Hambanya Dan Juga Kepada Sifulam Dan Kulan Lalu Nabi Bersabda Dengan Nada Teguran Jangan Kalian Mengucapkan Semoga Salam Sejahtera Dilimpahkan Kepada Allah Karena Sesungguhnya Allah Allah Pemilik Dan Pemberi Salam Sejahtera Itu Tetapi Ucapkanlah Segala Kehormatan Adalah Kepunyaan Allah Demikan Pula Rahmat Dan Kebaikan Itu Salam Sejahtera Rahmat Allah Dan Berkahnya Semoga Dilimpahkan Kepadamu Wahai Nabi Muhammad Salam Salam Sejahtera Semoga Dilimpahkan Kepada Kita Dan Hamba Hamba Allah Yang Soleh Karena Apabila Kalian Mengucapkan Kalimat Ini Pasti Mengenai Setiap Hamba Di Langit Atau Hamba Antara Langit Dan Bumi Seterusnya Beliau Mengumandangkan Kalimat Takrib Aku Bertaksi Bahwa Tidak Tuhan Yang Pantas Disembah Selain Allah Dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Putusan Allah Jamaah Sekalian Kata Alif Dalam Bahasa Arab Antara Lain Berarti Mengasihi Senada Dengan Arti Rahman Disinilah Kita Dapat Membuka Tabir Dari Huruf Alif Bahwa Allah Memiliki Sifat Kasih Sayang Yaitu Rahman Dan Rahim Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengingatkan Kita Agar Selalu Beraklak Dengan Aklak Allah Yang Maha Kasih Dan Maha Sayang Yang Kasihnya Tidak Pilih Kasih Dan Sayangnya Tidak Pandang Sayang Demikianlah Seterusnya Dalam Mengarungi Kehidupan Di Alam Panah Ini Sehingga Mampu Menemukan Kedamaian Dan Kasih Sayang Dalam Hidup Baik Dunia Maupun Akhirat Telak Jama'ah Budiman Alif Yang Diposisikan Untuk Manusia Ketika Huruf Alif Kita Posisikan Sebagai Makhluk Ciptaan Allah Maka Di Atas Alif Akan Ditemukan Titik Agung Yaitu Sang Maha Pencipta Yang Maha Tinggi Dan Lagi Maha Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Dengan Al-Aliyuh Al-Azimuh Yang Kekuasaannya Meliputi Langit Dan Bumi Rahmatnya Melampui Segala Sesuatu Dan Nur Cahayanya Amat Indah Menerangi Semesta Alam Ini Jama'ah Sekalian Yang Kami Hormati Allah Maha Tinggi Dan Maha Agung Kita Boleh Berusaha Meraih Kedudukan Yang Tinggi Mendapatkan Ilmu Yang Banyak Dan Memperoleh Sejuta Macam Harta Kekayaan Akan Tetapi Semua Itu Berada Dalam Genggaman Allah Keagungan Ada Di Tangannya Dan Kemuliaan Adalah Miliknya Dia Bisa Berbuat Apa Saja Sesuai Kehendaknya Dia Maha Agung Yang Keagungannya Tidak Dapat Dijangkau Hanya Dengan Penglihatan Mata Cazmania Tetapi Juga Harus Memfungsikan Hanya Dengan Penglihatan Mata Batini Sehingga Kita Dapat Merasakan Keagungannya Dalam Perjalanan Hidup Kita Sudah Terbiasa Menggunakan Mata Fisik Untuk Melihat Keluar Diri Kita Sehingga Sulit Merasakan Keagungannya Hal Ini Terjadi Karena Mata Hati Kita Telah Menjadi Buta Allah Berfirman Yang Artinya Sesungguhnya Bukalah Mata Itu Yang Buta Tetapi Yang Buta Adalah Hati Yang Berada Dalam Rongga Dada Untuk Itulah Rasulullah S.A.W. Mengatkan Kita Agar Senantiasa Merenungkan Ciptaannya Dan Dalam Permenungan Yang Menyelingap Sampai Ke Ruang Hati Itulah Akan Ditemukan Keagungannya Jamaah Sekalian Yang Kami Muliakan Pada Bagian Teratas Huruf Alif Akan Kita Temukan Titik Yang Merupakan Bagian Terdekat Dengan Titik Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Al-Muqarabun Yaitu Orang-orang Yang Dekat Kepada Allah Mereka Hidup Dengan Penuh Kedamaian Dan Kelak Akan Mendapatkan Penikmatan Yang Melimpah Dalam Surga Sebagai Wujud Kasih Sayangnya Kemudian Mereka Digambarkan Dengan Kitab Suci Mereka Itulah Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah Mereka Berada Dalam Surga Penikmatan Berada Di Atas Yang Bertah Tahan Emas Permata Dikelilingi Anak Muda Yang Tetap Muda Dengan Membawa Gelas Dan Loti Berisi Minuman Yang Diambil Dari Air Yang Mengalir Dan Buah-buahan Dari Apa Yang Mereka Pilih Dan Daging Burung Dari Apa Yang Mereka Inginkan Dan Dan Didampingin Bidadari Bidadari Yang Bermata Jeli Laksana Mutiara Yang Tersimpan Begitulah Indahnya Kenikmatan Yang Akan Diraih Al-Muqarabun Sehingga Pantaslah Kiranya Kita Merebut Posisi Itu Dengan Cara Memantapkan Tauhid Mengikhlaskan Ibadah Dan Menyoburkan Akhlak Karimah Jamaah Budiman Yang Saya Hormati Pada Bagian Terbawah Huruf Alif Dapat Kita Temukan Pula Titik Bawah Yang Merupakan Bagian Terjauh Dengan Titik Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Asfala Safilin Pertanyaan Tersebut Dijawab Oleh Allah Dalam Firmannya Dan Sesungguhnya Kami Menjadikan Untuk Isin Raka Jahanam Kebanyakan Dari Jin Dan Manusia Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak Dipergunakan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Dan Mereka Mempunyai Mata Tapi Tidak Dipergunakan Untuk Melihat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Dan Mereka Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Digunakan Untuk Mendengar Ayat Ayat Allah Mereka Itu Sebagai Binatang Kernak Bahkan Lebih Seset Lagi Mereka Itulah Orang-orang Yang Lalai Dalam Firman Allah Sumar Adalah Kembali Ketingkat Tikun Yaitu Manusia Yang Sehatnya Telah Hilang Atau Kembali Seperti Bayi Yang Baru Lahir Demikianlah Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas Suatu Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Kedudukan Orang Yang Tikun Pertanyaan Tersebut Dijawab Oleh Allah Dengan Menurunkan Ayat Selanjutnya Yaitu Al-Quran Surat At-Tin 95 Ayat 6 Yang Menegaskan Bahwa Mereka Yang Beriman Dan Beramal Soleh Sebelum Tikun Hilang Akalnya Akan Mendapatkan Pahala Yang Tidak Putus Putus Jamaah Beriman Yang Kami Hormati Hanya Karena Persoalan Tidak Berfungsinya Akal Sesuai Kandak Allah Manusia Bisa Disertakan Dengan Seekor Binatang Ternak Bukan Dalam Kapasitasnya Sebagai Bahan Bagu Daging Potong Tetapi Kesetaraan Itu Dalam Cikap Dan Tingkah Laku Dan Nilai Kualitas Hidup Sebagai Hamba Allah Kita Sebagai Makhluk Kita Senantiasa Selalu Bersyukur Kepadanya Yang Telah Menciptakan Kita Dalam Bentuk Yang Paling Cempurna Manakala Syukur Itu Diabaikan Ketahuilah Bahwa Azab Allah Akan Datang Syukur Itu Harus Ditampilkan Dalam Bentuk Sikap Patuh Dan Tunduk Kepadanya Karena Semua Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Adalah Kepunyaannya Dan Semua Tunduk Kepadanya Dia Berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Kekuasaannya Tergambar Dalam Rakaman Firman Allah Yang Berbunyi Katakanlah Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan Engkau Berilah Kerajaan Kepada Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Cabut Kerajaan Dari Orang Yang Engkau Kehendaki Engkau Mulihakan Orang Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Hinakan Orang Yang Engkau Kehendaki Di Tangan Engkau Segala Kebijakan Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Dari Segi Bentuk Alif Adalah Kuruk Yang Berbadan Tegak Hal Ini Menandakan Bahwa Sebagai Manusia Kita Harus Teguh Pendirian Yakni Bisa Diartikan Dengan Teguh Dalam Berakidah Dan Kuat Dalam Beriman Juga Bisa Menunjukkan Makna Tegas Yakni Tegas Dalam Membelah Kebenaran Dan Melawan Kemurkaan Tegas Untuk Mengatakan Sesuatu Yang Benar Walaupun Itu Sangat Pahit Dan Lain Sebagainya Jamaah Budiman Selain itu Alif Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lapad Basmalah Coba Coba Kita Perhatikan Dalam Lapad Basmalah Alif Yang Bermula Berbadan Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lapad Allah Hal Ini Menunjukkan Bahwa Alif Sebagai Manusia Dan Segala Sesuatu Yang Bila Bersanding Dengan Yang Odin Allah Maka Ia Akan Lebur Panah Dan Menyatu Dengannya Dan Hal Ini Biasanya Terjadi Kepada Para Ahli Mahribat Billah Karena Mereka Sadar Bahwa Sejatinya Tiada Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Ulangi Sejatinya Tiada Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dalam Makom Ini Seseorang Sudah Bersama Allah Dimanapun Ia Berada Jamaah Sekalian Alif Dalam Basmalah Ini Juga Bisa Diartikan Bahwasannya Sebagai Manusia Kita Harus Tawadu Terlebih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hanya Dialah Yang Berkuasa Di Dunia Ini Firman Allah Inna Allaha Alla Kuli Say'in Qadir Jamaah Budiman Yang Saya Hormati Kemudian Alif Fa'il Yakni Yang Berada Dalam Isim Fa'il Semisal Amilun Abidun Jakirun Dan Lain Hal Ini Menunjukkan Bahwa Manusia Wajib Melakukan Ikhtiar Manusia Harus Melakukan Sebuah Usaha Untuk Mendapatkan Sesuatu Karena Allah Tidak Mengubah Nasib Hambanya Sehingga Mereka Mau Berusaha Untuk Merubah Nasibnya Sendiri Selanjutnya Adalah Alif Al-Ibadah Yakni Alif Yang Mengibaratkan Seorang Mutakalim Seperti Lafad Ana Alif Ini Mempunyai Makna Bahwa Manusia Harus Mempunyai Sifat Percaya Diri Karena Tanpa Sifat Percaya Diri Seseorang Tidak Akan Mendapatkan Kesuksesan Dan Tanpa Adanya Sifat Percaya Diri Maka Jangan Harap Orang Lain Mau Mempercayai Diri Kita Dengan Percaya Diri Manusia Bisa Lebih Mengetahui Hakikat Dirinya Sendiri Sehingga Ia Pun Akan Mengetahui Wujud Kebenaran Mukla Ia Akan Mengetahui Tuhannya Karena Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Man Arafa Nafsahu Arafa Rabbahum Sahabat Buniman Sekarang Ketika Kita Memandang Huruf Alif Dengan Pandangan Yang Jernih Akan Kita Temukan Sisi Kanan Dan Kiri Yang Sama Lalu Kita Sandingkan Temukan Itu Dengan Bahasa Al-Quran Maka Kita Akan Mampu Menangkap Mutiara Mutiara Indah Yang Nilainya Sangat Tinggi Sisi Kanan Dalam Al-Quran Disebut Dengan Golongan Kanan Atau Ashabul Yamin Yakni Hamba Hamba Allah Yang Toat Dan Patuh Mengikuti Ajarannya Dan Sisi Kiri Dalam Al-Quran Disebut Dengan Golongan Kiri Ad Ad Habus Simar Yakni Hamba Allah Yang Mengingkari Ajarannya Disinilah Nutrilitas Huruf Alif Dapat Kita Temukan Alif Yang Mempunyai Arti Mengasihi Maka Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Keduanya Mendapatkan Kucuran Kasih Ketika Alif Kita Terjemahkan Dengan Allah Maka Kasih Allah Akan Mengalir Kepada Manusia Beriman Golongan Kanan Dan Juga Mengalir Kepada Manusia Kafir Golongan Kiri Semuanya Menerima Kisahnya Sebagai Wujud Cipat Rahmannya Dan Meliputi Segala Sesuatu Sahabat Budiman Yang Kami Melihatkan Ketika Huruf Alif Disambung Dengan Huruf Lahim Maka Hanya Dapat Disambung Ke Arah Kanan Sebagai Lambang Kebenaran Dan Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Selalu Berpihak Kepada Kebenaran Dan Keadilan Dan Akan Bertindak Seadil Adilnya Dia Akan Memberikan Bahasa Kebaikan Kepada Hamba Hambanya Yang Berbuat Baik Dan Berkidat Kepada Kebenaran Demikian Pula Sebaliknya Allah Akan Memberikan Balasan Keburukan Kepada Hamba Hambanya Yang Melakukan Keburukan Dan Berkiblat Kepada Kebatilan Huruf Alif Yang Dapat Disambung Kearah Kanan Sebagai Lambang Kebenaran Dan Keadilan Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Pelakunya Akan Mendapatkan Kenikmatan Yang Dapat Mengantarkan Menuju Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Yaitu Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Demikian Pula Sebaliknya Huruf Alif Yang Tidak Dapat Disambung Kearah Kiri Sebagai Lambang Kejahatan Juga Memberikan Informasi Kepada Kita Bahwa Pelakunya Akan Diganjar Dengan Ajab Yang Penuh Penderitaan Oleh Karena Itu Ababila Kita Masih Cenderung Kearah Kiri Atau Mungkin Masih Berada Di Sebelah Kiri Segeralah Berbalik Dan Berlari Menuju Kearah Kanan Untuk Menikmati Hidangan Allah Yaitu Hidayah Sehingga Rahmat Kasih Sayangnya Dua-duanya Dapat Kita Raih Yaitu Kasih Sayangnya Dimana Kita Dan Masa Mendatang Sebagai Kebahagiaan Jangka Panjang Yang Abadi Di Akhirat Saudara Saudari Semua Kalau Rahmat Allah Belum Kita Rasakan Bukan Karena Rahmat Yang Terbatas Akan Tetapi Karena Kita Seringkali Menutup Rahmat Itu Ada Sebuah Ilustrasi Cahaya Matahari Dapat Menerangi Alam Semesta Tetapi Tetapi Dalam Hutan Yang Lebat Cahayanya Dapat Tertutup Oleh Lebatnya Kedaunan Sehingga Pepohonan Di Bawahnya Tidak Tertembus Cahaya Hal Itu Terjadi Bukan Karena Keterbatasan Cahaya Matahari Tetapi Karena Lebatnya Kedaunan Yang Ada Di Hutan Itu Sendiri Kalau Kita Belum Merasakan Adanya Rahmat Allah Mungkin Karena Kita Menutup Biri Mungkin Karena Dosa-dosa Kita Masih Selebat Kedaunan Di Hutan Dan Mungkin Juga Karena Kita Masih Setia Bergandengan Dengan Sifat-sifat Hewani Sehingga Rahmat Kasih Sayangnya Tidak Terasa Maha Benar Allah Lagi Maha Luas Ilmunya Sahabat Sekalian Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Jika Video Ini Dianggap Bermanfaat Maka Saya Mohon Silahkan Like Video Ini Share Video Ini Dan Klik Tombol Subscribe Serta Jika Ada Hadat Sahabat Sekalian Atau Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Termasuk Ketika Ada Hadjat Silahkan Ditulis Sehingga Sahabat-sahabat Kita Yang Lain Jamaah-jamaah Kita Bisa Mengaminkan Hadjat Saudara-saudari Sehingga Allah Mengijabahnya Dengan Lebih Cepat Dan Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Sahabat Dan Saudara-saudari Jamaah Sekalian Yang Sudah Mendukung Yang Men-support Channel Ini Sehingga Kami Selalu Bersemangat Untuk Memberikan Kajian-kajian Baik Tentang Kaimuan Al-Hikmah Peladuni Semula Jadi Kedikjayaan Maupun Kaimuan Tentang Pendalaman Islam Yang InsyaAllah Bisa Bermanfaat Buat Dunia Dan Akhirat Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Terdapat Hal Baik Itu Berarti Dari Allah Dan Jika Terdapat Hal Buruk Itu Datang Dari Diri Saya Pribadi Subhanallahum Rahasia Huruf Alif 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 Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lafat Bismillah Coba Kita Perhatikan Dalam Lafat Basmala Alif Yang Bermula Berbadan Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lafat Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala syaidina muhammad wa ala alu syaidina muhammad Asyahadu ala syaidina muhammadin abduhu wa rasuluh amma ba'duh Jamaah Budiman yang berbahagia Alhamdulillahirrabbilalamin Kita bersyukur kehadrat Allah SWT Atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua Jamaah sekalian yang kami muliakan Sebelumnya kami akan mendoakan Jamaah sekalian semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin Dan semoga Allah SWT Melancarkan rejeki-rejeki kita Dan memudahkan segala urusan-urusan kita Serta menjauhkan kita semua dari segala marabahaya Dan juga musibah-musibah Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita keturunan Yang soleh-soleha Amin Ya Rabbal Alamin Jamaah Budiman yang kami hormati Alhamdulillahirrabbilalamin Segala sesuatu yang tersusun Dari rangkaian huruf Alif Lam dan Fa Karena dari terangkainya beberapa kalimat Kebanyakan dari perkataan orang juga Mengandung huruf Alif Dan Alif sebagai akar tempat tegak berdirinya Dan di sini kami akan mencoba Membawa makna Alif dari berbagai sisi Jamaah sekalian yang berbahagia Alif adalah huruf awal dari susunan huruf Ijaiyah Ini menandakan bahwa Ia adalah dari segalanya Yang tidak akan pernah menjadi awal Melainkan ia sepi dari persifatan hadis Dan yang berhak atas Alif semacam itu Hanyalah Allah Tuhan yang maha awal Sebagaimana firmannya Dua awalu wal akhiru Juga tersebut dalam doa baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma antal awalu Falaysa qoblaka say'un Wa anta akhiru Falaysa badaka say'un Alif mempunyai nilai Hal ini menandakan bahwa Allah itu wahid Kata wahid dalam segi bahasa Digunakan untuk mewujudkan Makna isim dan sifat Menunjukkan isim dalam artian Allah jatnya satu Ia satu tanpa tersusun Dari dua bagian atau lebih Dan lahfat wahid Tidaklah patut disandingkan Kepada orang lain Melainkan hanya Allah ta'ala Karena hanya dia Yang maha sempurna Dalam sifat Dan ak'alnya Jama'ah budiman Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah sifatnya hanya satu Dia satu yang menafikan Sesuatu yang bisa dibagi Karena dia tidak terbagi Contohnya Allah mempunyai sifat kudrah Dia kudrah kuasa Atas segala hal Dan bukan terbagi Semisal kudrah ini Atas perkara ini Namun tidak kudrah Atas perkara lain Alif dalam pembahasan ini Juga menunjukkan Wahdaniyah Allah dalam af'alnya Yakni Allah adalah Satu-satu Wijat yang sangat Memungkinkan Atas kehendaknya Untuk menciptakan Makhluk Dengan berbagai Ragam wujud Dan sifat Dan selain Allah Tidaklah mungkin Melakukan hal tersebut Sebagaimana firman Allah Wallahu Qolakukum Wa mata'lamun Jama'ah sekalian Yang kami hormati Makna alif diatas Terangkum dalam Kalam Allah Alif Lam Mim Karena alif Menunjukkan Makna tawhid Mim Menunjukkan Makna penguasaan Seluruh alam Dan lam Yang terletak Di antaranya Menunjukkan Sebuah kepemilikan Dari sini Bisa diambil Arti bahwasannya Alif Lam Mim Adalah sebuah Isyarah Bahwa Tuhan Penguasa alam Raya ini Adalah satu Allah Azzawajallah Jama'ah budiman Ketika kita Merenung kembali Tentang huruf Alif Yang tidak pernah Menerima Harokat Maka kita Ingat bahwa Akan kekuasaan Allah Yang tidak pernah Menerima Pemberian Karena Dia adalah Maha Pemberi Al-Wahab Dia berdiri Sendiri Tidak berhajat Kepada yang lain Al-Qiyamu Bin Afsih Dia berdiri Sendiri Bahkan Dialah Yang secara Terus menerus Mengurus Makluknya Jama'ah Sepelian Yang kami Muliakan Berkaitan Dengan Posisi Allah Sebagai Sang Maha Pemberi Terdapat Sebuah Kisah Dari Salah Seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Bernama Abdullah Ibnu Masbud Dalam Kisahnya Beliau Bercerita Apabila Kami Menegakkan Ibadah Salat Bersama Nabi Kami Membaca Doa Yang artinya Semoga Salam Sejahtera Dilimpahkan Kepada Allah Dari Hambanya Dan Juga Kepada Si Pulang Dan Pulang Lalu Nabi Bersabda Dengan Nada Teguran Jangan Kalian Mengucapkan Semoga Salam Sejahtera Dilimpahkan Kepada Allah Karena Sesungguhnya Allah Pemilik Dan Pemberi Salam Sejahtera Itu Tetapi Ucapkanlah Segala Kehormatan Adalah Kepunyaan Allah Demikan Pula Rahmat Dan Kebaikan Itu Salam Sejahtera Rahmat Allah Dan Berkahnya Semoga Dilimpahkan Kepadamu Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Salam Sejahtera Semoga Dilimpahkan Kepada Kita Dan Hamba Hamba Allah Yang Soleh Karena Apabila Kalian Mengucapkan Kalimat Ini Pasti Mengenai Setiap Hamba Di Langit Atau Hamba Dengan Arti Rahmat Disinilah Kita Dapat Membuka Tabir Dari Huruf Alif Bahwa Allah Memiliki Sifat Kasih Sayang Yaitu Rahman Dan Rahim Rasulullah Sallallahu 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 Dan Kasih Sayang Dalam Hidup Baik Dunia Maupun Akhirat Telak Jama'ah Budiman Alif Yang Diposisikan Untuk Manusia Ketika Huruf Alif Kita Posisikan Sebagai Makhluk Ciptaan Allah Maka Di Atas Alif Akan Ditemukan Titik Agung Yaitu Sang Maha Pencipta Yang Maha Tinggi Dan Lagi Maha Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Dengan Al-Aliyuh Al-Azimuh Yang Kekuasaannya Meliputi Langit Dan Bumi Rahmatnya Melampaui Segala Sesuatu Dan Nur Cahayanya Amat Indah Menerangi Semesta Alam Ini Jama'ah Sekalian Yang Kami Hormati Allah Maha Tinggi Dan Maha Agung Kita Boleh Berusaha Meraih Kedudukan Yang Tinggi Mendapatkan Ilmu Yang Banyak Dan Memperoleh Sejuta Macam Harta Kekayaan Akan Tetapi Semua Itu Berada Dalam Genggaman Allah Keagungan Ada Di Tangannya Dan Kemuliaan Adalah Miliknya Dia Dia Bisa Berbuat Apa Saja Sesuai Kehendaknya Dia Maha Agung Yang Keagungannya Tidak Dapat Dijangkau Hanya Dengan Penglihatan Mata Cazmania Tetapi Juga Harus Memfungsikan Hanya Dengan Penglihatan Mata Batini Sehingga Kita Dapat Merasakan Keagungannya Dalam Perjalanan Hidup Kita Sudah Terbiasa Menggunakan Mata Fisik Untuk Melihat Keluar Diri Kita Sehingga Sulit Merasakan Keagungannya Hal Ini Terjadi Karena Mata Hati Kita Telah Menjadi Buta Allah Berfirman Yang Artinya Sesungguhnya Bukalah Mata Itu Yang Buta Tetapi Yang Buta Adalah Hati Yang Berada Dalam Rongga Dada Untuk Itulah Rasulullah Sallallahu A.W. Mengingatkan Kita Agar Senantiasa Merenungkan Ciptaannya Dan Dalam Permengan Yang Menyelingap Sampai Ke Ruang Hati Itulah Akan Ditemukan Keagungannya Jamaah Sekalian Yang Kami Meliakan Pada Bagian Teratas Huruf Alif Akan Kita Temukan Titik Yang Merupakan Bagian Terdekat Dengan Titik Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Al-Mukrabun Yaitu Orang-Orang Yang Dekat Kepada Allah Mereka Hidup Dengan Penuh Kedamaian Dan Telah Akan Mendapatkan Penikmatan Yang Melimpah Dalam Surga Sebagai Wujud Kasih Sayangnya Kemudian Mereka Digambarkan Dengan Kitab Suci Mereka Itulah Orang-Orang Yang Didekatkan Kepada Allah Mereka Berada Dalam Surga Kenikmatan Berada Di Atas Yang Bertah Tahan Emas Permata Dikelilingi Anak Muda Yang Tetap Muda Dengan Membawa Gelas Dan Loti Berisi Minuman Yang Diambil Dari Air Yang Mengalir Dan Buah-buahan Dari Apa Yang Mereka Pilih Dan Daging Burung Dari Apa Yang Mereka Inginkan Dan Didampingin Bidadari Bidadari Yang Bermata Jeli Laksana Mutiara Yang Tersimpan Begitulah Indahnya Penikmatan Yang Akan Diraih Al-Muqarabun Sehingga Pantaslah Kiranya Kita Merebut Posisi Itu Dengan Cara Memantapkan Tauhid Mengikhlaskan Ibadah Dan Menyoburkan Akhlak Karimah Jamaah Budiman Yang Saya Hormati Pada Bagian Terbawah Huruf Alif Dapat Kita Temukan Pula Titik Bawah Yang Merupakan Bagian Terjauh Dengan Titik Agung Yang Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Asfala Safilin Pertanyaan Tersebut Dijawab Oleh Allah Dalam Firmannya Dan Sesungguhnya Kami Jadikan Untuk Isin Raka Jahanam Kebanyakan Dari Jin Dan Manusia Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak Dipergunakan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Dan Mereka Mempunyai Mata Tapi Tidak Dipergunakan Untuk Melihat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Dan Mereka Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Digunakan Untuk Mendengar Ayat Ayat Allah Mereka Itu Sebagai Binatang Kernak Bahkan Lebih Seset Lagi Mereka Itulah Orang-orang Yang Lalai Dalam Firman Allah Adalah Kembali Ketingkat Tikun Yaitu Manusia Yang Sehatnya Telah Hilang Atau Kembali Seperti Bayi Yang Baru Lahir Demikianlah Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas Suatu Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Kedudukan Orang Yang Tikun Pertanyaan Tersebut Dijawab Oleh Allah Dengan Menurunkan Ayat Selanjutnya Yaitu Al-Quran Surat At-Tin 95 Ayat 6 Yang Menegaskan Bahwa Mereka Yang Beriman Dan Beramal Soleh Sebelum Tikun Hilang Akalnya Akan Mendapatkan Pahala Yang Tidak Putus Putus Jamaah Beriman Yang Kami Hormati Hanya Karena Persoalan Tidak Berfungsinya Akal Sesuai Kandak Allah Manusia Bisa Disertakan Dengan Seekor Binatang Ternak Bukan Dalam Kapasitasnya Sebagai Bahan Bagu Daging Potong Tetapi Kesetaraan Itu Dalam Cikap Dan Tingkah Laku Dan Nilai Kualitas Hidup Sebagai Hamba Allah Kita Sebagai Makhluk Kita Senantiasa Selalu Bersyukur Kepadanya Yang Telah Menciptakan Kita Dalam Bentuk Yang Paling Sempurna Manakala Syukur Itu Diabaikan Ketahuilah Bahwa Azab Allah Akan Datang Syukur Itu Harus Ditampilkan Dalam Bentuk Sikap Patuh Dan Tunduk Kepadanya Karena Semua Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Adalah Kepunyaannya Dan Semua Tunduk Kepadanya Dia Berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Kekuasaannya Tergambar Dalam Rakaman Firman Allah Yang Berbunyi Katakanlah Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan Engkau Berilah Kerajaan Kepada Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Sabut Kerajaan Dari Orang Yang Engkau Kehendaki Engkau Muliakan Orang Yang Engkau Kehendaki Dan Engkau Hinakan Orang Yang Engkau Kehendaki Di Tangan Engkau Segala Kebijakan Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Jamaah Sekalian Yang Kami Hormati Dari Dari Segibentuk Alif Adalah Kuruk Yang Berbadan Tegak Hal Ini Menandakan Bahwa Sebagai Manusia Kita Harus Teguh Pendirian Yakni Bisa Diartikan Dengan Teguh Dalam Berakidah Dan Kuat Dalam Beriman Juga 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 Bisa Menunjukkan Makna Tegas Yakni Tegas Dalam Membelah Kebenaran Dan Melawan Kemurkaan Tegas Untuk Mengatakan Sesuatu Yang Benar Walaupun Itu Sangat Pahit Dan Lain Sebagainya Jamaah Budiman Selain Itu Alif Yang Masuk Dalam Kategori Ini Adalah Alif Yang Terdapat Dalam Lafad Basmalah Coba Kita Perhatikan Dalam Lafad Basmalah Alif Yang Bermula Berbadan Tegak Kemudian Lebur Dan Luluh Ketika Bersanding Dengan Lafad Allah Hal Ini Menunjukkan Bahwa Alif Sebagai Manusia Dan Segala Sesuatu Yang Bila Bersanding Dengan Yang Kodim Allah Maka Ia Akan Lebur Panah Dan Menyatu Dengannya Dan Hal Ini Biasanya Terjadi Kepada Para Ahli Mahribat Billah Karena Mereka Sadar Bahwa Sejatinya Tiada Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Ulangi Sejatinya Tiada Sesuatu Yang Wujud Di Dunia Ini Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dalam Makom Ini Seseorang Sudah Bersama Allah Dimanapun Ia Berada Jamaah Sekalian Alif Dalam Basmalah Ini Juga Bisa Diartikan Bahwasannya Sebagai Manusia Kita Harus Tawadu Terlebih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hanya Dialah Yang Berkuasa Di Dunia Ini Firman Allah Inna Allaha Alakuli Say'in Qadir Jama' Abu Diman Yang Saya Hormati Kemudian Alif Fa'il Yakni Yang Berada Dalam Isim Fa'il Semisal Amilun Abidun Jakirun Dan Hal Ini Menunjukkan Bahwa Manusia Wajib Melakukan Ikhtiar Manusia Harus Melakukan Sebuah Usaha Untuk Mendapatkan Sesuatu Karena Allah Tidak Mengubah Nasib Hambanya Sehingga Mereka Mau Berusaha Untuk Merubah Nasibnya Sendiri Selanjutnya Adalah Alif Al-Ibadah Yakni Alif Yang Mengibaratkan Seorang Mutakalim Seperti Lafad Ana Alif Ini Mempunyai Makna Bahwa Manusia Harus Mempunyai Sifat Percaya Diri Karena Tanpa Sifat Percaya Diri Seseorang Tidak Akan Mendapat Percaya